Pendekar Pemetik Harpa Jelib 16 Belum habis percakapan mereka, tiba-tiba langkah orang banyak itu sudah semakin dekat, jelas tujuannya ke arah mereka. Mereka diam dan mendengarkan dengan seksama, terdengar Sio Ongya itu berkata, Sayang, lalu disusul suara yang sudah dikenal Tan Tsiok Sing berkata, Sio Ongya, agaknya suka burung itu, kenapa tidak bilang sejak tadi? Kalau ku tahu tentu tadi ku tembak jatuh. Tapi di pegunungan ini pasti banyak burung jenis itu, nanti kalau kelihatan lagi, biar ku tembak seekor untuk kau. Tak lama kemudian, betul juga tampak seekor Soat Li Ang terbang mendatang. Tan Tsiok Sing dan Insan masih setengah li di sebelah depan rombongan empat orang itu, sudah tentu Soat Li Ang harus terbang lewat di atas kepala mereka dahulu. Tiba-tiba tergerak akal Tan Tsiok Sing, lekas dia mencomot secuil lempung terus di jentikan, Soat Li Ang kena ditembaknya. Telak dan jatuh tak berkutik. Lekas Insan lari ke sana memungutnya dan diserahkan kepada Tan Tsiok Sing, katanya memuji, Toako, tembakanmu sungguh telak dan tepat, burung ini tidak terluka sedikitpun. Terdengar Sio Ong ya itu tengah berkata pula, Aneh, baru saja ku dengar kicau burung tadi, pasti teman burung putih tadi, kenapa tidak kelihatan bayangannya sembari bicara dia mempercepat langkah, lekas sekali rombongan orang itu pun telah tiba di Sian Himsia. Mereka memang empat orang. Waktu Tan Tsiok Sing angkat kepala, dilihatnya seorang pemuda berusia enam belasan berpakaian mewah perlenteh, tentu dia inilah pangeran cilik itu, dua lelaki yang berlari di belakangnya meski berpakaian bangsa Han tapi jelas dari tampang mereka bahwa kedua orang ini bukan orang Han, tapi orang keempat ternyata cukup mengejutkan hati Tan Tsiok Sing. Ternyata orang ini bukan lain adalah Leng Hau Yong, setengah tahun yang lalu Tan Tsiok Sing pernah melabraknya waktu berada di Cui Hwe Ihang tempat kediaman KHUT di puncak Ong Gusan. Untung Tan Tsiok Sing sudah ganti rupa sehingga Leng Hau Yong tidak mengenali dirinya, namun melihat perawakannya, dia merasa seperti pernah mengenalnya. Tergerak pikiran Leng Hau Yong, segera dia maju bertanya, hei, apakah kalian yang memetik harpa di sini? Tidak. Kami hanya duduk di sini menikmati irama kecapi, jawab L. N. San kecapi petikan siapa, mana orangnya tanya Leng Hau Yong. N. San tertawa katanya, petikan kecapi dari air yang mengalir. Sementara itu Siao Ong Ya melihat Soa Ti Iang yang terpegang di tangan Tan Tsiok Sing, segera dia memburu maju. Seriaya berseru senang, oh, ternyata burung ini tertangkap olahmu, boleh aku melihatnya. Setelah pegang dan mengawasi Soa Ti Iang yang diterimanya semakin senang Siao Ong Ya, senyumnya lebar, katanya, dengan care apa kau menangkapnya? Sedikitpun dia tidak terluka. Tan Tsiok Sing pura-pura tidak tahu bahwa orang adalah pangeran raja katanya, agaknya Kong Cu suka pada burung ini, biarlah ku berikan kepadamu. Aku baru mengenal kau, mana boleh menerima barangmu, ujar Siao Ong Ya Riku. Hanya seekor burung, kan hanya mainan saja, tak terhitung apa-apa bukan? Betapari yang hati Siao Ong Ya sampai dia berjingkrak-jingkrak, katanya, kau begini baik, siapakah namamu, tinggal di mana? Sekenanya Tan Tsiok Sing sebutkan sebuah nama palsu, dikatakan dia di rumah seorang teman, sudah tentu alamatnya pun ngawur saja, namun nama tempat itu memang ada di luar kota Pak Hia. Siao Ong Ya itu berkata, Lui Heng, aku ingin bersahabat dengan kau, tapi ayahku menjagaku amat ketat. Hari ini aku hanya diperbolehkan kelayapan sebentar, mungkin tak bisa mampir ke rumahmu, lebih baikkah saja yang mencariku? Lekas Leng Hou Yong dan kedua laki-laki Watsu memberi kedipan matuk kepada Siao Ong Ya. Kawatir Siao Ong Ya yang masih muda tidak tahu urusan ini, membeber asal-usul alamatnya kepada orang luar. Bahwa pemuda ini memang benar seorang pangeran, tapi dia pangeran Watsu. Kiranya Duta Watsu yang datang secara rahasia ini adalah paman dari Kon Agung yang berkuasa di Watsu sekarang. Pangeran ini adalah anak bungsunya yang paling disayang. Siao Ong Ya minta Tamasha ke tembok besar, terpaksa Leng Hou Yong ditugaskan sebagai petunjuk jalan, sekaligus ikut melindunginya, untuk tidak menarik perhatian orang dan supaya tidak tahu bahwa pemuda itu seorang pangeran, maka mereka sengaja berpakaian seperti orang Han. Meski Siao Ong Ya ini tidak begitu paham urusan, tapi dia juga tahu tempat penginapan ayahnya di Pak Hia tidak boleh sembarangan diketahui dan didatangi orang luar. Setelah berpikir akhirnya dia berkata, tahukah kau di kota Pak Hia ada seorang liongbun kong liongtaijin? Tan Chok Sing pura-pura kaget, katanya, maksud kongcu liongtaijin dari kiu buntetok itu. Betul, ujar Siao Ong Ya. Liongtaijin adalah teman baikku, boleh kau mencariku di rumahnya. Kalau aku kebetulan keluar kau ada urusan apa yang ingin bantuanku, boleh kau minta kepada Liongtaijin. Kipasku ini ku berikan kepadamu sebagai tanda kepercayaanku melihat kipasku ini, yakin apanya permintaan pasti dia senang membantu kau, lalu dia keluarkan sebatang kipas, gagangan kipasnya ternyata terbuat dari batu jade. Di atas kipas ada tulisan dan lukisan karya Milam Kiong yang terkenal pada dinasti Song dulu. Liongbun kong mendapat hadiah kipas ini dari baginda, kini dia titik hadiahkan kipas itu kepada Siao Ong Ya, sekarang Siao Ong Ya memberikan kepada Tan Chok Sing. Dalam hati Tan Chok Sing tertawa geli, batinnya, yang ku hendaki adalah batok kepala Liongbun Kong, tapi supaya Siao Ong Ya tidak curiga, dan lagi dia merasa sayang bila buah karya Milam Kiong yang termasuhur itu jatuh ke tangan orang Wat Su, maka tanpa Sung Kanda menerimanya, katanya dengan pura-pura kegirangan, banyak terima kasih akan hadiah Kong Chu, mana berani aku menginginkan pemintaan lain. Waktu sudah siang, rumah kami jauh, sebelum petang sudah harus sampai rumah mohon pamit saja. Diberi harus membalaskan jamak, ujar Siao Ong Ya, setiba dipak hia jangan lupa langsung mencariku, beberapa hari lagi aku sudah akan pulang, sejak kecil bapaknya mengundang guru sastra orang Hon untuk mengajar membaca dan menulis bahasa Han, maka logat perkataannya cukup fasih. Leng Hau Yong tiba-tiba tampil ke depan, katanya cengar-cengir, kau bocah ini sungguh ketiban rejeki, seekor burung ditukar barang pusaka, masa depan Gemilang masih menunggumu lagi, hidupmu akan senang berkecukupan. Sebetulnya kau ini siapa? Aku belum tanya kau. Aku yang rendah dengan temanku ini adalah pelajar yang mau ujian di kota raja. Kalau kau mau menghadap Liong Taijin, mohon sekedar jabatan segampang membalik tangan, buat apa ikut ujian segala? Kami kaum pelajar yang dikejar adalah kerja yang akan membawa kami ke masa depanan jaya. Maaf kami betul-betul ingin lekas pulang ke Pakhia, hari ini sudah membuang banyak waktu untuk Tamasha ke tembok besar pelajaran jadi terbengkelai. Tawar perkataan Leng Hau Yong, Lui Kong Cugiat dan Rajin Belajar, memang harus dipuji. Kelak yakin kau pasti dapat merebut conggoan, di mulut dia mengumpak dan memuji, padahal dalam hati dia sudah berniat berbuat jahat. Sembari bicara dia maju dua langkah mendekati ke depan Tan Chilok Sing, mendadak dia berkata, barang apa yang kau gendong ini? Yang digendong Tan Chilok Sing adalah harpa warisan keluarganya itu, disimpan dalam kotak panjang dari kayu, dengan sikap ketarik Leng Hau Yong memberi tekanan suaranya dengan tepukan tangan, dia kerahkan tenaga dalam tepukan telapak tangannya ini. Sudah tentu Tan Chilok Sing tidak membiarkan orang merusak harpa warisannya. Lekas dia berpura-pura kaget serta tergopoh ketakutan, tubuhnya limbung ke depan dan hampir terperosok jatuh. Insan lekas memburu maju dengan laku yang gugut dan memapahnya sehingga kedua orang gentayangan. Tempat di mana Tan Chilok Sing berdiri adalah di pinggir selokan yang berlumut dan licin, karena pura-pura kaget langkahnya sengaja dibuat terpeleset sehingga orang lain tidak menaruh curiga akan tingkah lakunya. Pada hakikatnya dengan pura-pura terpeleset itu sebetulnya dia telah mengembangkan gerakan Ih Sing Ho Anwi tingkat tinggi. Karena tepukannya mengenai tempat kosong, tanpa merasa kaki Leng Ho Young sendiri juga ikut terpeleset, namun dia lekas menggunakan jian kintui sehingga tubuhnya tegak berdiri pula. Permainan sandiwara Tan Chilok Sing memang mirip sekali, ternyata Leng Ho Young yang banyak pengalaman dan luas pengetahuan ini pun kena dikelabui, namun hatinya ragu-ragu, bocah ini terpeleset betul-betul atau sengaja menghindari tepukanku. Mungkinkah dia memiliki kungfu tinggi, sengaja ingin membuat aku terpeleset jatuh sendiri? Tan Chilok Sing pura-pura kaget dan marah, katanya, kotaku ini ada beberapa jilid buku dengan beberapa keping uang pecahan, apakah kau hendak menggeledah barang miliku? Tapi aku harus tahu siapa kau sebenarnya, apakah opas? Keluarkan surat tugasmu, apa betul kau ada hati memeriksa aku? Kalau tidak sebagai pelajar mematuhi hukum, jangan dikira kalau kami dapat dihina dan dipermainkan. Si Ong Yak kurang senang katanya, Leng Ho Sian Sing kenapa menggertaknya lalu dia berpaling dan berkata kepada Tan Chilok Sing, Lui Loheng, tidak apa kalian boleh lekas pergi. Ingat sekembali ke Pak Hia, selekasnya mampir ke tempatku menginap. Dalam pada itu Toan Kiam Ping dan Han Chin masih berada di panggung bok KWI Ing, cukup lama mereka menunggu, tapi orang yang ditunggu tidak kunjung tiba. Han Chin berkata, kalau benar Tanto Aku berada di Sian Himsia, begitu mendengar suru lingku, pasti tidak menyusul kemari, Ping Kho, apakah kau masih mau menunggunya? Toan Kiam Ping jadi bimbang, katanya, mungkinkah aku tadi salah dengar? Kukira kejadian begitu kebetulan jarang terjadi di dunia ini. Tanpa berjanjai mana mungkin Tanto Aku berada di tembok besar seperti kita hari ini. Tunggu sebentar, lihat apa itu seru Toan Kiam Ping. Mereka di tempat tinggi, dari atas lihat ke bawah, dilihatnya di lareng bukit sana bermunculan bayangan beberapa orang, karuan Han Chin terkejut katanya, aneh, waktu kita datang, tiada seorang pun pelancongan dari mana datangnya orang sebanyak ini? Langkah orang-orang itu tangkas dan enteng, kukira semuanya memiliki kungfu yang baik, demikian kata Toan Kiam Ping. Betul, Uyar Han Chin setelah meneliti, mereka bukan pelancongan, tapi kawanan wisu yang menyamar. Pendapat Han Chin menyadarkan Toan Kiam Ping, dilihatnya orang-orang itu seperti selulup timbul di antara semak rumput yang tumbuh subur dan tinggi namun mereka hanya bergerak di daerah itu tiada yang naik ke atas gunung. Pola mereka tak ubahnya sepasukan Rwanda yang sedang mondar-mandir. Kini Han Chin melihat lebih jelas dari tempatnya yang tinggi, katanya, ada empat orang datang kesini dari arah Sian Himsya, tapi Tanto Aku tidak ada di antara mereka. Ya, empat orang ini bukan manusia sembarangan, coba lihat. Demikian kata Toan Kiam Ping sambil menuding kesana. Tampak kawanan wisu yang sembunyi di semak itu kini bermunculan seperti memapak kedatangan ke empat orang itu, Toan dan Hon mendekam mendengarkan suara, didengarnya seorang memanggil Siaw Ong Jaya. Han Chin terkejut, dengan tertawa dia berbisik di pinggir pelingah Toan Kiam Ping, dari mana datang pula seorang Siaw Ong Ya? Terdengar Siaw Ong Ya itu sedang memaki, kalian lupa lagi, sudah kukatakan jangan panggil aku demikian, sebut saja Kong Chu. Orang itu tersipu-sipu, katanya, lapor, lapor, Kong Chu, di sini tiada orang luar. Salah seorang dari empat orang itu lalu berkata, di atas ada orang tidak. Mendengar suara orang ini, seketika Han Chin berubah air mukanya. Toan Kiam Ping bertanya perlahan, kau tahu siapa dia sekarang belum jelas, tapi suaranya seperti pernah. Ku kenal entah di mana, kejap lain setelah Han Chin melihat muka orang itu dia betul-betul kaget, katanya, itulah Leng Hou Yong Jagokosen nomor satu anak buah liong Bun Kong. Leng Hou Yong yang pernah bergebrak dengan kau di onggusan dulu itu. Waktu itu hanya Tanto Aku yang melabraknya, betapa tinggi kepandayan Tanto Aku dia pun terdesak di bawah angin. Akhirnya aku tampil dengan menyamar sebagai gihu. Sehingga dia lari ketakutan, walau belum pasti dia dapat mengenaliku, lebih baik kita lekas menyingkir saja. Meski mengharap dapat bertemu dengan Tan Chok Sing, tapi keadaan cukup mendesak terpaksa Toan Kiam Ping mengundurkan diri. Kuda mereka makan rumput di tegalan sana, sekali Toan Kiam Ping bersiul kuda tunggangan itu segera lari mendatangi, begitu mencemplak ke punggung kuda mereka putar haluan terus diberdal ke arah yang berlawanan dari arah datangnya rombongan di bawah sana. Leng Hou Yong tidak melihat wajah mereka, namun dia lihat dua ekor kuda berlari kencang bagai angin lalu, hanya sekejap telah lenyap. Adalah si Oong ya menghela nafas, katanya, dua ekor kuda itu sungguh jempolan, di Mongol belum pernah aku melihat kuda sebagus itu. Biar ku kejar, kata Teng Hou Yong. Poyang Buninggo berkata dingin, Leng Hou Sian Sing, meski ginkangmu bagus, yakin kau tak akan mampu mengejar kedua kuda itu sebagai jago kosen yang jarang ketemu tandingan di Watsu, sudah tentu dia merasa siri kepada Leng Hou Yong. Kalau begitu, mari silahkan lihat-lihat di sebelah atas, ujar Leng Hou Yong. Oh, ya, tadi kau bilang di atas masih ada peninggalan zaman kuno. Aku tidak pingin merebut kuda orang lain, dikejar juga belum tentu kecandak. Marilah kita bermain-main di atas saja. Leng Hou Yong mengendorkan langkah, katanya, lapor si Oong ya peninggalan kuno di atas itu dinamakan panggung Bok Kwe Ing. Berubah air muka si Oong ya, serunya, Bok Kwe Ing apa? Apakah pahlawan perempuan bangsa Han kalian di zaman kuno dulu yang bernama Bok Kwe Ing itu? Ya, benar, selapoyang gunung ke, Bok Kwe Ing adalah jenderal perempuan dari marga NIO yang terkenal, Konon dulu pernah memukul hancur Tian Bun Tin pasukan Liao yang kesohor itu. Bok Kwe Ing disanjung puji sebagai pahlawan pembela tanah air oleh bangsa Han mereka. Si Oong ya menarik muka, katanya, Leng Hou Sian Sing lalu apa maksudmu hendak membawa kami ke panggung Bok Kwe Ing? Baru sekarang Leng Hou Yong sadar, membawa pangeran kerajaan Watsu ke panggung Bok Kwe Ing adalah merupakan suatu penghinaan bagi mereka, karuan dia tertawa nyangir lekas dia minta maaf, Si Oong ya, agaknya kau tidak suka pemandangan alam di sini, Marilah kita pindah ke tembok besar di sebelah sana. Toan Kiam Ping dan Hon Chin mencongklang kudanya secepat terbang, sepanjang jalan tidak jarang mereka mendengar para wisu yang berpakaian preman itu membentak dan memaki, ada yang kagum melihat kuda mereka, ada pula yang berniat merampas kuda mereka, tapi mana mereka mampu merintangi. Cepat sekali mereka sudah tiba di bawah gunung. Toan Kiam Ping berkata setelah menghela nafas, sayang kesempatan bertemu dengan Tanto Aku terpaksa diabaikan. Dengan membawa kipas pemberian Si Oong ya, dengan leluasa Tan Chok Sing berdua turun gunung, para wisu tiada yang berani mempersulit mereka. Waktu mereka tiba di Iam Ping gunung tiba-tiba dilihatnya dua ekor kuda membedal kencang turun gunung, lapat-lapat kelihatan namun cepat sekali tinggal dua titik bayangan dan lenyap tanpa bekas. L.N. San berseru memuji, kuda bagus, kuda putih milik ranglam siang hiap itu pun belum tentu lebih hunggul dari kedua ekor kuda itu. Tan Chok Sing menekpekur sesaat lamanya, katanya kemudian, mungkin kedua kuda itulah milik ranglam siang hiap. Kau tetap mengira Tanto Aku dan Hon Cici yang menunggang kedua kuda itu? Aku memang agak curiga. Tiupan seruling orang itu memang mirip sekali dengan gaya tiupan seruling nona Hon. Pandanganku memang kurang tajam, tapi dapat kulihat je ias bahwa kedua ekor kuda tadi bukan berwarna putih. Karena ragu-ragu akhirnya Tan Chok Sing tertawa getir katanya, apa benar mereka toh kita tidak bisa membuktikan. Biarlah buat apa susah-susah memikir mereka. Untung mereka jarang ketemu orang, walau tidak berani mengembangkan ginkang, namun langkah mereka jauh lebih pesat dari orang biasa berlari, sebelum matahari terbenam mereka sudah kembali ke rumah sewa di kota Pak Hia. Rumah di tengah kebon ini sudah setengah bobrok tidak diurus dan lama tidak ditempati, jauh dari bangunan rumah-rumah lain, maka dalam rumah mereka lebih leluasa bicara. Tanto aku, kata In San, menurut dugaanmu, siapakah si Yaw Ong ya itu? Memangnya perlu dijelaskan lagi. Jago nomor satu dari bangsa tua si Liyong itu rela menjadi kacung penunjuk jalannya, jelas ada sangkut pautnya dengan dutra khasya Watsu itu. Bukan mustahil diaputra dari dutra khasya itu. Menurut ematmu, apakah Leng Hou Yong sudah menduga akan dirimu? Dari kejadian tadi, ku kira dia memang sudah menaruh curiga, tapi belum tentu dia yakin akan diriku. Jelasnya mereka sudah menaruh curiga maka penjagaan malam ini tentu keras sekali. Anak buah dutra khasya itu. Mampu membunuh Uiyap Tojin, tentu tidak sedikit jago kosen di antara mereka. Betul, busu Watsu yang mengikuti si Yaw Ong ya itu kepandainya jelas tidak lebih rendah dari Leng Hou Yong. Adik San, aku tahu malam nanti bakal menghadapi mara bahaya lebih besar, namun meski tahu di atas gunung ada harimau, kita justru akan terjang ke atas gunung. Mumpung dutra khasya Watsu berada di rumah keluarga Leng Yong, aku sudah bertekad untuk meluruk gunung harimau itu. Tiba-tiba insan mengusulkan, kau memiliki kipas pemberian si Yaw Ong ya, bukankah dengan kipas ini kau bisa mohon menghadap kepada Leng Bun Kong lalu cari kesempatan membunuhnya? Kira ini ku kira kurang baik, pertama Leng Hou Yong sudah menaruh curiga pada kita, permohonanku menemui Leng Bun Kong belum tentu bisa terlaksana dan itu berarti kita masuk perangkap sendiri. Kedua, aku tidak sudi menggunakan barang pemberian orang lain demi keuntungan pribadiku sendiri, insan melenggong, katanya. Apakah sudah anggap si Yaw Ong ya itu sebagai kawan? Kalau dugaanmu tidak meleset, ayahnya adalah dutra khasya itu, bukankah kita adalah musuh ayahnya? Ayahnya sudah tentu adalah musuh kita. Tapi pemuda berusia belasan tahun itu belum tentu sebagai musuh, paling tidak sekarang masih belum. Kawan ada banyak macam, si Yaw Ong ya yang satu ini tentunya berbeda dengan kaum pendekar kita, tapi bila dia mau memandangku sebagai kawan, meski hanya karena memburu kesenangannya, aku pun harus membalasnya setulus hati, dengan tegas menggaris bawahi antara dia dengan ayahnya. Bukankah kita berpedoman kebenaran dan keadilan, jelas antara hitam dan putih? Komentarmu memang agak mirip analisa Chiu Pepek, Kim Chiu Chiu. Baiklah, teorimu yang serba benar dan adil itu, jelas. Aku tidak mampu mendebatmu, malam nanti bila aku ketemu si Yaw Ong ya itu, aku tidak akan membunuhnya. Bila kau menyinggung Kim Chiu Chiu, aku jadi amat menyesal, aku sudah berada di luar Ganbun Kaan, tapi tiada jodoh untuk menemuinya. Gerakan Jitsian ke kota raja kali ini, yakin Kim Chiu 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 pasti juga sudah mendapat kabar, dia pasti mengutus orang kemari. Satu hal lagi yang membuatku menyesal, tadi kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Toan Toa Kho dan Nonahan. Agaknya rasa curigamu belum juga padam? Mungkin hanya angan-anganmu saja bahwa Toan Toa Kho dan Hon Chichi berada di kota raja. Tapi Jitsian jelas pasti datang, mungkin sudah tiba sebelum kita sampai di sini. Sayang kita tidak bisa mengadakan kontak. Aku pun merindukan mereka, terutama K. Lemwi yang pandai meniup seruling. Tapi kupikir sebelum gerakan kita dilakukan, ada baiknya kita tidak bertemu dengan mereka. Setelah malam nanti, bila kita beruntung masih hidup, barulah nanti kita cari mereka. Dasar berotak oncer, semula insan masih melenggong, tapi cepat sekali dia sudah paham maksudnya, katanya, betul, jikalau aksi kita berhasil itu berarti Jitsian dan lain-lain tidak perlu banyak berkorban, tak tertahan air matanya berlinang saking haru, katanya pula, Tanto Ako, kau sungguh baik. Tan Chiu Ksing menyek air matanya, katanya, Apa aku yang baik? Liong Bangsat itu adalah musuh kita bersama memangnya kau masih perlu mensungkan terhadapku. Bukan aku haru karena kau membantuku. Aku terharu karena kau selalu memikirkan orang lebih dulu, kepentingan orang lain selalu kau utamakan, hal inilah yang membuat aku kagum dan bertambah tebal cintaku kepadamu. Sudah jangan banyak bicara lagi. Yang penting sekarang kau harus menenangkan pikiran, tenteramkan hatimu dan istirahat. Kentongan ketiga nanti kita harus berangkat. Kala itu Toan Kiam Ping dan Hon Chin juga sudah siap-siap untuk berangkat. Karena menunggang kuda sebelum maghrib mereka sudah tiba di penginapan. Hon Chin menutup pintu, katanya dengan tertawa lirih, Sayang bertemu dengan siyaungnya, Sebetulnya kita masih bisa bertamasha lebih lama lagi, terpaksa harus buru-buru pulang sebelum waktunya. Memangnya, orang yang ingin ditemui tidak ketemu, orang yang menyebalkan justru kepergok. Tapi puas juga hatiku setelah tamasha di tembok besar. Hon Chin seperti memikirkan sesuatu, agak lama dia tidak bersuara. Adik Chin, kau sedang mikir apa lagi? Aku ingin keluar belanja, sebentar juga kembali, kau tidak usah ikut. Adik Chin, setelah memanggil Toan Kiam Ping tidak meneruskan perkataannya. Hon Chin menoleh, katanya, Kenapa, kau khawatir aku tak mampu pulang? Justeru sebaliknya, aku mengharap malam nanti kau jangan pulang. Berubah rumen muka Hon Chin, katanya, Toa Ko, apa maksudmu? Memangnya. Jangan salah paham adik Chin, bukan maksudku menyuruhmu menyingkir menjelang bahaya tiba, aku cuma berfikir, masih ada cita-citamu yang belum tercapai. Hon Chin tertegun, katanya, dari mana kau tahu? Tiupan serulingmu tadi membuatku terkenang kepada Kek Lemwi. Masih segar dalam ingatanku, kau pernah bilang, semasa hidup ayahmu punya seorang teman baik, seorang yang paling pandai meniup seruling, karena geger sehingga kalian putus hubungan, belakangan diketawi diangung si Kehong Goan dan sudah menetap di sana. Ayahmu amat merindukan dia, namun tidak mau mencarinya Kehong Goan. Tapi dia mengharap setelah beliau mati kau bisa ke sana mencarinya, betul, ayah berpesan supaya aku, menyerahkan seluruh hasil karyanya kepada dia. Tapi ayah tidak pernah menyebut siapa nama orang itu, menjelang ajalnya dia ingin menerangkan tapi tidak sempat lagi. Naga-naganya ayah ada pertikaian yang mendalam dengan orang itu, namun malu untuk menerangkan. Susyok Kelemwi bernama Tinimakonon tinggal di Hong Goan, kepandayanmu meniup seruling mirip Kelemwi, orang yang ingin dicari ayahmu, bukan mustahil adalah Susyok Kelemwi pula. Benar, aku pun pernah berpikir begitu. Tapi untuk apa dalam saat-saat seperti ini kau masih menyinggung hal ini? Di rumah Chow Chenghun tempoh hari, Xia Chin Ho Siob pernah berkata pada kita, bahwa Kelemwi sekarang berada di rumah Susyoknya yang tinggal di Hong Goan, which we haikiau sudah mengirim surat lewat burung pos supaya selekasnya dia datang ke kota raja. Kalau dihitung perjalanan, dalam beberapa hari ini Kelemwi pasti sudah tiba di kota raja. Maka aku harap kau mampir ke rumah Chow Chenghun untuk melihatnya, bila betul Kelemwi sudah datang, kau pun bisa melaksanakan cita-cita terakhir. Han Chin geleng-geleng kepala, katanya lembut. Dalam keadaanku sekarang segala persoalan takkan lebih penting dari mati hidup kita berdua. Umpama aku tak mampu melaksanakan keinginan ayah, di alam baka yakin ayah juga pasti memaafkan diriku. Karena ayah seorang sekolahan, aku tahu dia pasti setuju akan haluan yang kutempuh ini, sampai di sini tak tertahan air mati bercucuran, katanya lebih lanjut, mungkin tinggal malam inilah kita dapat berkumpul, kau masih tega menyuruhku meninggalkan kau. To'an Kiamping bercucuran air mata pula mendengar perkataan Han Chin yang mengharukan, baiklah, kita memang harus hidup semati. Kau ingin beli apa, lekas pergi. Setelah menyeka air mata, Han Chin berkata, pasar teng'an tidak jauh dari sini. To'ako, jangan kau berpikir yang tidak-tidak, tunggulah aku pulang dan jangan pergi kemana-mana aku akan lekas pulang. Han Chin bilang akan pulang cepat-cepat, tapi setelah ditunggu sekian lamanya, tetap belum kunjung pulang. Jantung To'an Kiamping sudah dakdik-duk, sebentar dia kuatir Han Chin mengalami sesuatu di luar dugaan, sebentar dia mengharap Han Chin mau menuruti nasihatnya, mungkin dia mau merubah tekadnya semula, kini dia sudah pergi ke rumah keluarga Chow menemui Kek Lemwi. Cukup menderita tekanan batin To'an Kiamping menunggu kedatangan Han Chin, padahal waktu itu sudah menjelang maghrib. To'ako, pastika sudah gelisah menunggu ku begitu masuk Han Chin lantas berkata dengan tertawa. Memangnya aku sudah siap menyusulmu ke pasar, beli apa saja kau sampai pergi selama ini? Apa isi bungkusan besar ini, apapula yang berada di kantong kecil itu? Kantong kecil ini berisi gandum, bungkusan besar ini berisi kain untuk membuat pakaian. Untuk apa kau membeli semua ini? Gandum bukan untuk dimakan, kain itu ku beli untuk bikin pakaian barumu. Kita kan tidak mau pergi pesta, buat apa kau bikin pakaian baru? Masa kau tidak bisa menerkanya? Aku tahu kau memang perempuan berotak cerdas, tapi aku ini orang bodoh, buat apa aku harus memeras otak. Tolong kau jelaskan sendiri saja. Inilah barang-barang keperluan kita untuk menyamar nanti malam. Oh, ya betul, di atas pet tatniah siang tadi, para wisu keluarga Liong mungkin ada yang mengenali muka kita maka perlu kita berdandan dan menukar rupa dan pakaian. Lalu menyamar apa baiknya? Menyamar wisu keluarga Liong. Toan Kiamping melengak, katanya, wisu keluarga Liong satu sama lain kenal dengan baik, kau tidak takut konangan? Jangan khawatir, ku pilih caraku ini, sudah tentu sebelumnya sudah kupikirkan masak-masak. Waktu turun gunung tadi, diam-diam sudah ku perhati kau dua wisu yang ada di barisan terakhir, amat kebetulan yang tinggi itu perawakannya mirip kau, sedang yang pendek kira-kira sebanding dengan aku, wajah mereka pun sudah ku catat dalam benaku. Bahwa mereka berada di barisan terakhir, boleh dipastikan bahwa kedudukan mereka masih terlalu kroco, dibanding huan bersaudara tentu kalah jauh tingkatannya. Bagi wisu yang punya pangkat pasti diperhatikan dan sukar dipalsu, maka ku pikir lebih mudah menyamar wisu kroco saja. Tapi siang tadi mereka berpakaian preman, maka kita harus membuat pakaian seragam wisu keluarga Leong. Setiap langkah kerjamu ternyata begitu teliti dan hati-hati. Bicara terus terang, walau beberapa kali aku bersamamu lewat di depan gedung keluarga Leong, tapi tak pernah aku memperhatikan seragam apa yang mereka kenakan. Sembari menjahit Hon Chin berkata, untuk membeli berbagai keperluan ini sebetulnya tidak makan banyak waktu. Coba kau terkah kenapa aku pergi begitu lama? Aku justru ingin tanya kau. Di pasar cangan, biasanya bisa menemukan pengemis di segala pelosok, tapi hari ini seorang pun justru tidak kulihat bayangan mereka. Kudengar pembicaraan orang, bahwa di tempat lain juga demikian. Semula aku belum percaya, aku putar kayun ke berbagai tempat, tapi memang terbukti di tempat-tempat yang ramai tiada kelihatan bayangan seorang pengemis juga. Agak ganjil memang, tapi hal ini ku rasa tiada hubungannya dengan aksi kita. Penduduk kota sedang ramai membicarakan hal ini, ada orang bilang mungkin Kepangpangcu sudah tiba di kota raja, kalau itu betul, berarti ada sangkut pautnya dengan kita. Yang terang, kita tidak memerlukan bantuan orang lain, peduli amat siapa yang bakal datang. Selama pembicaraan itu, Han Chin sudah selesai menjahit dua perangkat pakaian. Langsung dah merias muka toan. Ki yang ping, akhirnya keduanya saling pandang dan tertawa geli sendiri. Han Chin berkata, kau mau melihat tampangmu di dalam cermin? Kukira tidak perlu. Tampangmu sekarang sudah merupakan cermin bagiku. Bila di tempat lain aku bertemu dengan kau, aku pasti anggapkah sebagai wisu. Baiklah, kalau demikian sekarang kita boleh siap-siap untuk berangkat. Di waktu mereka hendak meninggalkan hotel secara diam-diam, mendadak terdengar di luar ada orang berkata, betul, ya benar, memang ada dua orang tamu seperti itu, yang bicara adalah pemilik hotel, pembicaraan dilakukan di ruang depan, sebetulnya jaraknya masih cukup jauh dari kamar mereka, tapi malam sudah sunyi, maka mereka dapat mendengar dengan jelas. Bercekat hati Han Chin, katanya lirih, mungkin orang ini sengaja hendak mencari story dengan kita. Coba dengarkan lebih lanjut. Tamu yang mencari temannya itu berbicara dengan suara rendah, entah apa yang barusan dia katakan, terdengar pemilik hotel mengiakan lalu menambahkan, kau orang tua terlalu sungkan, banyak terima kasih akan bantuanmu ini. Baik, baik, boleh kau masuk sendiri, kedua teman baikmu itu berada di kamar yang terletak di sayap kiri, letaknya paling belakang, mungkin orang itu telah menyogok dengan jumlah uang cukup besar sehingga pemilik hotel tunduk akan segala permintaannya. Memang tidak salah, sasarannya adalah kita berdua. Toan Kiam Ting siap memadamkan lampu, Han Chin mencegahnya, katanya, kalau yang datang adalah wisu keluarga Leong, tidak leluasa membunuhnya di hotel, lari juga bukan care baik. Lebih baik kita tunggu saja siapa dia sebenarnya. Lekas sekali orang itu sudah tiba di depan kamar mereka serta mengetuk pintu, dua kali pendek, katanya, Toan Siang Kong, tolong buka pintu. Toan Kiam Ting kenal suara ini, dari celah-celah pintu dia mengintip keluar, setelah melihat jelas, hatinya kejut dan senang, yang datang ternyata adalah pesuruh tua dari keluarga Chow. Waktu mereka bertandang ke rumah Chow Cheng Hun tempoh hari, orang tua inilah yang membuka pintu. Toan Kiam Ting dan Han Chin sembunyi di belakang daun pintu lalu menariknya bersama pelan-pelan sampai pintu. Terbuka lebar, orang tua itu langsung melangkah masuk, daun pintu pun cepat ditutup pula oleh Toan dan Han berdua. Bahwa yang membuka pintu dan menutup pintu ternyata adalah dua wisu, karuan bukan kepalan kaget si orang tua, mulut sudah terbuka dan jeritanya hampir keluar. Lekas Toan Kiam Ting mendekat mulutnya, katanya perlahan, jangan gugup, aku adalah Toan Kiam Ting. Orang tua itu kenal suaranya, legalah hatinya, segera dia menuding ke arah dinding. Toan Kiam Ting maklum maksudnya, katanya, kamar sebelah tiada dihuni orang. Dengan suara lirih si orang tua berkata dengan tertawa, kira kalian merias diri sungguh amat lihai, kalau demikian yang ini tentu nona Han adanya. Merah muka Han Chin katanya, lo yacu tajam juga pandanganmu. Pertama kali kalian datang to Tai Hiap, dan Tong Tai Hiap sudah tahu bahwa kau perempuan menyamar laki-laki, cuma mereka tidak membongkar rahasiamu. Dari mana kau tahu kami tinggal di sini? Coh siow ya kita yang mohon bantuan pihak Kaipang menyelidiki jejak kalian. Ada urusan penting bukan? Ada sebuah kabar gembira akanku sampaikan kepada kalian. Kabar gembira apa tanya Toan Kiam Ping? Orang tua itu menjelaskan, Kek Jitia dari Pak Sian bersama nona Toh sudah datang. Siah Chin Tai Su tahu kalian amat memperhatikan mereka, mereka pun mengharap dapat selekasnya bertemu dengan kalian. Jadi mereka sudah menyusul dari Sejuan, kemari? Benar. Masih ada tamu lagi yang datang bersama mereka. Siapa? Seorang adalah susu Kek Jitia, yaitu Sejuan Tai Hiap Tinio. Seorang lagi mempunyai kedudukan lebih besar, lalu dia merendahkan suara berbisik, yaitu Liu Pangcu dari Kaipang. Wisuhai kau minta bantuan Liu Pangcu dari Kaipang dengan burung pos mengundang Kek Lemwi bersama Toh Soso supaya selekasnya datang ke Kota Raja. Tahu bahwa Pak Sian akan mengadakan pertemuan kedua kalinya di Kota Raja dengan tujuan menuntut balas kematian Ui Yap Toh Jin. Maka Tinimar menawarkan diri untuk membantu keponakannya, maka mereka berangkat bersama dan bergabung dengan Liu Pangcu bersama menuju ke Kota Raja. Tutur orang tua lebih lanjut, Kek Jitia tahu dari cerita siah. Chin Tai Su bahwa kalian datang-datang lantas mencarinya. Sebetulnya dia ingin kemari sendiri. Tapi dia baru saja tiba, malam ini akan diadakan sekedar uni di antara mereka. Apalagi matumati musuh tersebar luas di Kota Raja ini. Sebagai jago-jago kosan dalam Prat Sian, adalah jamak kalau pihak kawanan cakar alap-palap selalu memperhatikan gerak-gerik mereka. Tengah malam menyambangi teman jelas tidak leluasa dan bisa menimbulkan kecurigaan orang, oleh karena itu mereka menekan perasaan dan menerima usul siowya kita. Akulah yang disuruh kemari menyampaikan kabar ini pada kalian. Sepantasnya kita harus segera menemui mereka, tapi sudah hampir kentongan ketiga, tidak leluasa kami keluar. Lebih baik besok pagi-pagi betul, pasti kami akan ke sana. Ada sebuah barang ini aku titip disampaikan kepada Tita Ihyap. Lalu dia keluarkan sebuah kotak yang terbungkus sutra halus, dalam kotak berisi buah karya ayah kandung Hon Chin. Agaknya orang tua itu merasa heran, tidak sukar membawa kotak sutra ini, kalau besok Hon Chin akan ke sana menemui mereka, kenapa tidak besok dia bawa sendiri dan langsung serahkan kepada Tita Ihyap? Tapi dia tidak enak untuk tanya hal itu. Tapi ada sebuah hal lain yang amat aneh orang tua itu tak kuat menahan keinginannya untuk tahu persoalannya, maka dia bertanya, Nona Hon, kepandayanmu merias orang sungguh hebat sekali, ingin menyamar apa pasti persis yang tulen. Tadi aku amat kaget dan takut, kukira aku terjebak oleh musuh. Tapi aku tidak habis mengerti, maaf Nona Hon bila aku cerwet menanyakan hal ini kepadamu. Hon Chin tahu soal apa yang hendak ditanyakan, maka segera dah menyela, tentunya kau heran, kenapa tengah malam buta rata kami menyamar wisuh keluarga Liong bukan? Betul. Mendadak melihat dua wisuh menghadang jalan keluarku, kukira kalian sudah ketimpa malang, cakar alap-palap sembunyi dalam kamar hendak menangkapku pula. Hon Chin berkata tawar, Katanya, kami hanya main-main saja, di malam nan sunyi hening ini tidak perlu permainan kita diketahui orang. Bila persoalan ini berhasil selanjutnya tidak perlu khawatir berhadapan dengan mereka, betul tidak? Ya, betul, ujar orang tua, dengan tampang kalian sekarang keluyuran di tengah jalan raya pun kalian tidak akan dicurigai orang. Baiklah, waktu sudah larut, aku mohon pamit saja. Besok pagi-pagi mohon kalian suka mampir ke tempat kita. Setelah orang tua itu pergi, Toan Kiam Ting berkata, Adik Chin, mumpung susu kek lemwi sudah datang dari Sejuan, kau, apakah kau tidak ingin merubah tekadamu? Jikalau ada niatku merubah tekad, tidak perlu aku titip buah karya ayahku kepada orang tua, jawab Hon Chin tegas. Ronde di tengah jalan raya sudah mulai mengetuk tiga kali kentongan. Hang Chin berkata, sudah kentongan ketiga, jikalau urusan bisa lancar, masih ada dua jam lagi waktu untuk membunuh bangsa Chiliong itu. Mari kita berangkat. Setelah meninggalkan hotel, semakin dipikir orang tua semakin heran dan timbul curiganya, bumburu dia pulang. Chow Cheng Hun, Tin Yeo, Kek Lemwi dan lain-lain belum tidur, mereka sedang kumpul dan berbincang-bincang, melihat dia pulang dengan langkah gopoh dan keringat gemerobios semua merasa heran. Ternyata waktu orang tua itu pulang, kebetulan mereka sedang membicarakan Hon Chin, siapa sebenarnya Toan Kiam Ting semua orang sudah tahu, tapi asal-usul Hon Chin belum mereka ketahui. Xia Chin berkata, kepandaian merias gadis itu memang luar biasa, hari itu bila Toan Kiam Ting tidak membawa tanda kepercayaan Ling Hong Ting, hampir saja aku tidak mengenalnya lagi. Gadis itu menyamar jadi pelajar sedikit pun tidak kelihatan kejanggalan. Yang tidak dimengerti oleh Kek Lemwi adalah soal lain, katanya, aneh kenapa begitu mereka tiba di kota Raja Lantas tanya tentang diriku? Maklum di dalam prasian Kek Lemwi termasuk orang ketujuh paling hanyalah saudara termuda di antara mereka. Xia Chin Ho Siu berkata, hari itu aku memberitahu mereka bahwa Kek Lote sekarang berada di Sejuan menyambangi Susioknya, secara jelas gadis itu tanya apakah Susiok Kek Lemwi adalah Titai Hiap yang tinggal di Hong Goan? Gadis itu siapa? Tanya Tinio. Chow Cheng Hun melengak, katanya, bukankah sudah ku terangkan kepada kau orang tua, Dia Sihan? Dia Sihan? Tinimar menggumam sambil menepukur seperti memikirkan sesuatu, pandai tatarias dan cukup ahli malah. Kek Lemwi juga heran, tanyanya, Susiok kau tahu asal lusul gadis itu? Aku curiga mungkin dia putri seorang temanku yang telah meninggal. Tahukah kalian apakah dia pandai meniup seruling? Chow Cheng Hun menjelaskan, kami baru bertemu pertama kali pada hari itu. Kecuali tahu dia ahli dalam tatarias, kita tidak tahu hal lain tentang dirinya. Sampai di sini pembicaraan mereka, kebetulan orang tua itu pulang. Langsung orang tua itu serahkan kotak sutra itu kepada Tinio, katanya, Titai Hiap, inilah kotak titipan nonahon yang meminta diserahkan kepada kau. Apa pula pesannya tanya Tinio? Tidak berpesan apa-apa, dia bilang malam ini tidak leluasa kemari besok pagi-pagi dia pasti akan menemui kau orang tua. Mendengar penjelasan ini semua orang merasa ragu-ragu, kalau besok gak akan datang, kenapa harus titip barang sekecil dan seringan ini kepada orang lain supaya disampaikan. Lekas tinima buka kotak sutra itu, pertama dia dapatkan sepucuk surat tulisan ayah kandung honcin yang ditujukan kepadanya, di bawahnya adalah setumpuk naskah tulisan tangan. Melihat tulisan yang amat dikenal ini, sungguh girang dan kaget hati Tinio, teriaknya tanpa tertahan, memang betul teman lamaku. Apa yang ditulis dalam suratnya tanya ke lemwi. Lekas tinima buka sampul surat dan keluarkan suratnya serta debeber, tanpa kuasa air matuh berlinang-linang, katanya dengan suara gemeter dan sedih, dia, dia sudah meninggal. Ai, dia tidak berpesan apa-apa, dia hanya berpesan kepada putrinya bila dia sudah mati supaya menyerahkan karyanya ini kepada aku. Ai, masakah setelah sekian lamanya, sampai mati pun dia tidak mau memaafkan dan menyelami keadaanku? Kek lemwi belum lama berkumpul dengan susyoknya ini, bagaimana riwayat hidupnya dulu, sedikit pun dia tidak tahu. Dari nada perkataan Seng Susyok, dia tahu ada hal-hal yang serbarunya bila diterangkan. Sebagai angkatan muda, tidak enak dia banyak bertanya. Orang tua itu melanjutkan ceritanya, ada pula kejadian yang aneh dan mengherankan, mereka menyamar jadi wisu keluarga Lyong, demikian pula wajah mereka sudah berubah dari wajah aslinya. Begitu aku masuk ke kamarnya, mendadak melihat dua wisu berdiri di depanku, karuan kejutku seperti arwah sudah copot meninggalkan badan. Untung Tuan Kongcu segera bersuara dan memberitahu padaku maksud penyamarannya itu, kalau tidak tentu terjadi adegan yang menggelikan. Coh Cenghun kaget, tanyanya, tengah malam begini untuk apa mereka menyamar wisu keluarga Lyong? Mereka bilang hanya bermain-main saja. Bila samarannya mirip, kelak mereka bisa bertindak dengan kera itu supaya tidak mengalami bahaya. Kai Pangpangcu, Xia Chinhwesio, Pongtu, Kek dan Toh beramai adalah tokoh-tokoh Kanghou yang sudah banyak pengalaman, setelah mendengar keterangan si orang tua, maka timbul rasa curiga mereka. Xia Chinhwesio yang berangasan berteriak lebih dulu, ada permainan apa dibalik samaran mereka, aku tidak bisa menerima alasan mereka dengan kera bermain-main begitu. Susiok, kata Kek Lemui, kau orang tua banyak pengalaman, tolong kau berikan pandanganmu supaya dapat kita telah bersama. Chinhwesio seperti sadar dari mimpi, serunya, ada urusan apa setelah si orang tua menceritakan pula. Chinhwesio amat kaget. Tak sempat meneliti naskah-naskah syair peninggalan. Temannya, segera dia berteriak, hayo lekas berangkat. Pergi kemana tanya Kek Lemui heran. Lantang suara Chinhwesio, meluruk ke rumah bangsa Csilliong. Kejadian di luar dugaan, maka rencana mereka untuk membunuh pembesar Dorna terpaksa dilakukan lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan semula. Malam itu ada tiga rombongan orang yang meluruk ke rumah keluarga Leong, Tinio dan lain-lain hanya tahu bahwa di depan mereka ada Toan Kiam Ping dan Hon Chin yang sudah mendahului mereka, tapi di luar tahu mereka bahwa masih ada dua orang lagi yang lebih dulu bertindak di depan Toan Kiam Ping dan Hon Chin. Yang pertama kali tiba di rumah keluarga Leong sudah tentu adalah Tan Csilliong. Maklum tempat tinggal mereka paling dekat dari gunung keluarga Leong, sebelum kentongan ketiga, mereka sudah menyelundup ke dalam rumah bangsa Csilliong. Waktu kecil insan sering bermain-main di rumah keluarga Leong, setiba di Pak Hia kali ini, dua kali dia sudah menyelidik bersama Tan Csilliong, maka seluk-beluk gedung keluarga Leong boleh dikata amat apal. Insan bawa Tan Csilliong masuk lewat kebon belakang lalu semunyi di dalam gerombolan pohon. Situasi ternyata berbeda dengan dua malam yang lalu, tampak bayangan orang bergerakian kemari di dalam kebon. Insan jadi bimbang, pikirnya tempat tinggal bangsa tua itu sedikitnya ada empat tempat. Wisu yang meronda malam ini begini banyak, bila setiap tempat harus diselidiki, mungkin jejak kita bisa kunangan. Tengah dia berpikir, tiba-tiba didengarnya ada orang membentak, siapa, berdiri di tempatmu. Tan Csilliong terperanjat, kiranya jejaknya kunangan. Baru saja dia angkat tangan hendak menimpukan sebutir kerikil yang sejak tadi digenggamnya, tampak dari rumpun kembang sana berjalan seorang seraya menjawab, Kenapa sih, aku? Yang keluar ternyata seorang gadis berpakaian pelayan. Wisu itu segera tertawa, siapanya cengar-cengir, oh, kiranya kakak Weichi, bikin jantungku kaget saja. Selarut ini untuk apa kau keluyuran di sini? Budak itu balas mencemooh, aku malah yang kau bikin kaget, sepanjang jalan ini hatiku kebat-kebit, takut ketemu pembunuh, ada orang bilang malam ini akan kedatangan pembunuh gelap. Tak nyana tidak kepergok pembunuh gelap, tapi ketemu kasetan alas ini, men gertak lagi. Wisu itu tertawa, katanya, sebanyak ini yang meronda, lalat pun takkan lolos, kenapa takut pada pembunuh segala? Kau mau kemana, kalau takut mari kuantar. Aku mau antar kuah jinsom ini ke Bing Chuhek, kalau kau bilang tidak perlu takut, biarlah aku pergi sendiri, kau tidak usah antar aku, ternyata Wisu ini sejak lama sudah naksir pada budak ayu ini, setiap ada kesempatan pasti berusaha merayunya, maka budak itu paling membencinya. Oh, mengantar kuah jinsom untuk lotai jintanya si Wisu. Entah siapa yang akan minum, aku tidak tahu. Kalau kau ingin tahu, sekembaliku nanti ku beritahu padamu, lekas kau minggir biar aku cepat ke sana. Wisu itu meleklek lidah, katanya, tujuanmu ke Bing Chuhek, mana aku berani menghadangmu, tadi aku hanya tanya sambil lalu saja, jangan kau kira aku sengaja mau mencari tahu, kiranya Bing Chuhek adalah kamar rahasia di mana Liong Bun Kong paling suka merundingkan urusannya dengan para kepercayaannya. Malam telah larut tapi budak ini bilang mengantar kuah jinsom ke Bing Chuhek, namun Wisu itu tidak berani banyak tanya, tapi dia menduga pasti akan diberikan kepada Liong Bun Kong. Girang hati insan, pikirnya, sungguh amat kebetulan, tanpa sengaja aku berhasil memperoleh keterangan berharga, pelan-pelan dia tarik tangan Tan Chok Sing lalu mengajaknya menuju ke Bing Chuhek. Ternyata dalam taman luas ini terdapat kebun pula di tengahnya. Bing Chuhek terletak di suatu pojokan dalam kebun, ada jambangan, kembang teratai tampak mekar, ada gunungan, ada air mancur dan segala pajangan kebun yang serba mewah, jadi lingkungan kebun kecil ini terputus dari taman besar di bagian luar. Di luar dugaan pula, kalau ronde berlalu lalang di taman luar, adalah di kebun kecil ini suasana justru sepi dan lengang, tidak nampak bayangan seorang pun di sini. Dua wisu tampak berjaga di pintu masuk. Insan apal keadaan di sini, sengaja dia memutar ke samping, setelah melewati sebuah gunung-gunungan, bersama Tan Chok Sing mereka masuk ke dalam kebun tanpa diketahui kedua wisu jaga itu. Letak gunungan itu kebetulan berada di samping bingcuhek, tepat di depan jendela, di tengah rumpun kembang mereka terus merunduk maju ke depan tiba di bawah gunungan serta merayap masuk ke gua gunungan itu, tiada seorang wisu pun yang tahu jejak mereka. Mulut gua itu berada di pucuk gunungan, bila kau menongolkan kepala, maka keadaan di dalam loteng dapat dilihatnya dengan jelas. Rumah berloteng itu tampak terang-benderang, Liong Bun Kong sedang duduk di tengah, keponakannya Liong Seng Bu kelihatan berdiri di sampingnya. Ada dua orang lagi yang duduk di dua sisinya sedang bicara dengan dia. Kedua orang itu adalah Chiok Hong Goan dan Leng Hou Yong. Dingin perasaan Nen San, batinnya, tak heran bangsa tua ini begini berani, dalam kebun ini tanpa dijaga orang, ternyata Leng Hou Yong ada di sampingnya. Bila sekali serang tidak kena sasaran, untuk membunuhnya jelas amat sukar. Tan Chiok Sing memijat jari-jari Leng San, isi hati mereka sama, Insan paham maksudnya yaitu ingin mendengarkan pembicaraan orang-orang di dalam, supaya sementara tak usah menempuh bahaya. Musuh tangguh di depan mata, meski menggunakan ilmu mengirim suara gelombang panjang juga perlu dikhawatirkan konangan musuh. Insan manggut-manggut. Patah kata pertama yang mereka dengar diucapkan oleh Leng Bun Kong, terdengar dia berkata dengan nada yang aneh, oh, jadi siya ong ya keluarga To'an juga pandai mensilat. Bukan saja pandai, kungfunya malah lihai, selah Leng Seng Bu, kejadian sesungguhnya boleh tanya kepada Chiok Hong Goan. Maka Chiok Hong Goan ceritakan kegagalan tugasnya kali ini, lalu menambahkan, kungfu siya ong ya keluarga To'an itu bukan saja lihai, dia dibantu dua orang lagi. Seorang adalah guru silat keluarga To'an, yaitu Ling Hong Tik, seorang lagi adalah gadis yang menyamar tabib kelilingan. Agaknya Leng Bun Kong ketarik oleh ceritanya, katanya, lo, gadis yang menyamar tabib kelilingan? Siapakah dia? Tidak tahu, sahut Chiok Hong Goan, kepandaian merias gadis itu memang amat mahir, kami pun belakangan baru tahu setelah dia bicara dengan suara perempuan kepada siya ong ya keluarga To'an itu. Mendengar tanya jawab ini, diam-diam Tan Chiok Sing amat senang, pikirnya, dugaanku ternyata tidak meleset. Liong Seng Bu menghela nafas, katanya, semula aku khawatir, gadis itu adalah insan budak nakal itu. Liong Bun Kong melotot sekali padanya, katanya, sampai sekarang, kau masih tergila-gila kepada budak itu. Liong Seng Bu tak berani bicara lagi, sesaat kemudian kembali Liong Bun Kong berkata, penjagaan sudah diperketat. Betapapun tinggi kepandaian si pembunuh, aku tidak perlu gentar lagi, tapi kalau ada gadis yang mahir menyamar selia hai itu, tidak boleh tidak harus dijaga. Kini giliran Leng Hau Yong berbicara, siang tadi waktu aku menemani siya ong ya tamasha di tembok besar, di siang him siang ketemu seorang pemuda, aku agak curiga kalau dia adalah Tan Chiok Sing. Kepandaian bangsa cilik ini ku kira lebih tinggi dari To'an Kiamping, walau belum tentu dia mampu menyelundup kemari, tapi lebih baik kalau dapat membunuhnya. Sudah tentu, ucap Liong Bun Kong, tapi selama dua hari ini lebih penting kita melindungi tamu agung, setelah tamu-tamu kita pulang, boleh kalian menyelidiki jejak bocah itu. Bila dia berani datang ke kota raja, ku kira takkan segera pergi, sampai di sini tiba-tiba dia menambahkan, aku merasa penat, Leng Hau Sian Sing, kalau tiada urusan lagi boleh kau pulang dulu bersama Chiok Hong Goan. Leng Hau Yong melengak, katanya, apa Tai Jin tidak memerlukan tenagaku di sini untuk menjaga keselamatanmu. Aku ingin kau kesana ikut melindungi tamu kita. Walau tidak sedikit jago-jago yang mengawalnya, tapi aku masih merasa khawatir, harus diusahakan jangan sampai tamu kita mengalami sesuatu di tempat kita, sembari bicara diam-diam dia memberi kedipan metu kepada Leng Hau Yong. Tan dan In berdua sembunyi di atas gunungan, dapat mendengarkan suaranya tapi tidak dapat melihat tanda kedipan metu ini. Leng Hau Yong mengerti, segera dia pun berpura-pura, Loh Tai Jin, di sini kau tidak dilindungi, aku pun merasa khawatir. Liyong Bun Kong pura-pura marah, katanya, ah, kenapa kau tidak bisa membedakan antara yang berat dan enteng. Tapi tamu kita itu adalah Paman Raja Kon Agung dari Watsu, kawanan wisu sudah ku sebar di taman luar, ada anakmu yang menjagaku di sini, kau khawatir apa, lekas pergi, lekas, terpaksa Leng Hau Yong dan Cio Kong Goan pura-pura apa boleh buat serta mengundurkan diri. Insan jadi girang, pikirnya, kehadiran Leng Hau Yong memang menyulitkan kita turun tangan. Kebetulan dia diutus untuk menjaga tamu. Agaknya Tian memang membantu kita. Leng Hau Yong dan Cio Kong, Goan yang keluar dari loteng, waktu lewat gunungan agaknya berhenti mendadak. Tan Cio Kong Sing berdua sembunyi di atas gunungan, hanya bisa melihat sebelah depan tak mampu menoleh ke belakang, jantung mereka kebat-kebit, khawatir kedua orang ini mengadakan pemeriksaan, namun ditunggu lagi beberapa kejap, langkah kedua orang berdera pula terus pergi sampai tidak terdengar lagi. Dengan ilmu mengirim suara gelombang panjang Insan berkata kepada Tan Cio Kong Sing, bagaimana, sudah saatnya turun tangan? Tunggu lagi sebentar, aku khawatir ada perangkap yang sengaja untuk menjebak kita. Tampak Leong Bun Kong tengah mengeluarkan secari kertas, katanya, itulah surat perjanjian yang kubuat dengan Dutra Hasiawatsu itu, kau boleh memeriksanya sekali lagi, bila ada yang kurang baik masih sempat kita koreksi lagi. Setelah membacanya Leong Seng Bu berkata, walau Baginda percaya kepada Paman, mungkin ada beberapa pembesar yang tidak tahu diri berpendapat perjanjian ini bakal merugikan kepentingan negara dan menghina bangsa, pasti mereka berusaha menentang. Karena itulah aku minta kau mencari akal, care bagaimana baru dapat melenyapkan tantangan mereka, sehingga perjanjian ini bisa ditanda tangani dengan leluasa. Menurut pendapat keponakan yang bodoh, kita tetap gunakan care lama, mengancam dan menyogok secara serempak. Yang bisa dibeli kita sogok, yang kukuh pendapat kita sikat. Untuk sogokan dananya sudah ku sediakan dan aku pun tidak perlu kikir dalam hal ini. Baiklah, care bagaimana menyikat para pembesar yang menantang kebijaksanaan kita itu kuserahkan kepadamu. Baik, keponakan pasti bekerja sekuat tenaga. Mendengar sampai di sini, tak urung membara darah tan. Ciyok Sing. Insan tahu perasaannya, katanya berbisik, buat apa tuh aku marah, bila surat perjanjian itu sudah berada di tangan kita, manfaatnya tentu besar. Entah masih ada muslihat apa pula, coba dengarkan lagi. Tapi setelah didengarkan lebih lanjut, yang dibicarakan ternyata bukan soal menegara. Terdengar liong sengbu berkata, Paman, ada satu hal entah perlukah ku beritahu kepadamu. Berita baik atau buruk, aku harus mengetahuinya. Lapor paman, bibi, oh, bukan, budak liar itu kini sudah mati. Liong bun kong kaget, tanyanya, mati bagaimana waktu aku menemuinya di Taitong dulu, dia memang sudah sakit parah. Konon setiba di markas Kim Tsu Cicu, beberapa hari kemudian lantas meninggal karena sakitnya. Liong bun kong pura-pura sedih, katanya menghela nafas, hidup senang tidak mau dinikmati, sebagai nyonya seorang berpangkat apa jeleknya, tapi dia memilih kaum berandal sebagai kawan. A.I., sia-sia aku mencintainya sepenuh hati, tapi perempuan jalan seperti dia memang pantas juga menemui ajalnya. Mendengar Liong bun kong memaki dan menghina ibunya, serasa hampir meledak dada insan, giginya gemerutuk. Desisnya, toh aku, aku tidak tahan lagi, mari turun tangan. Waktu dia hendak melompat keluar, tiba-tiba didengarnya wisu yang berjaga di pintu kebon membentak, siapa? Aku, K.W.I.C., datang mengantar kuah jin som untuk loya, ternyata genduk cilik yang molek itu telah tiba. Seorang wisu segera berteriak, yang antar kuah jin som sudah datang, lalu dia mengulap tangan, katanya, Lothai Jin dan Titsyaoya sejak tadi sudah menunggu kuah jin som ini, lekas kawantar ke atas. Tiba-tiba insan mendapat akal, sewaktu genduk cilik itu tiba di bawah gunungan, dengan sebuah kerikil dia mencetik tangan menutup hiat su penidurnya, di kalah tubuh orang limbung, sigap sekali insan sudah menerobos keluar serta memapah tubuhnya sehingga tidak sampai roboh, cepat dia serep gelenduk cilik ini ke dalam gua serta membelejepti pakaiannya, gerak-geriknya cepat dan cekatan, wisu yang jaga di pintu kebon ternyata tidak tahu akan kejadian di sini. Kiniin. San yang menggantikan si genduk mengantar kuah jin som itu ke atas loteng. Genduk malas, kenapa semalam ini baru kau antar kuah itu makiliong sembuh? Insan mengusap muka, katanya, pentang matu anjingmu, lihatlah siapa aku, sembari berkata dia timpukan wadah berisi kuah itu sembari melolos pedang, seret senjata pun menusuk. Teng wadah kuah itu dipukul jatuh oleh liong sengbu, tapi kuahnya munkerat membasai sekujur badan liong bunkong. Tapi liong bunkong malah tertawa tergelak-gelak serunya, budak cilik, kau kena tipu. Kejap lain kursi yang diduduki liong bunkong tiba-tiba mencemplak mundur, dinding di belakang pun terpentang lebar, kursi yang dipegang liong sengbu ikut ketarik mundur kebalik dinding dan lenyap setelah dinding itu menutup seperti sedia kala. Bukan hanya dinding saja yang terpentang, ternyata tempat di mana insan berdiri mendadak lantainya berputar terus terbalik, karena gerak putaran inilah sehingga tusukan pedang insan meleset, tanpa kuasa tubuhnya ikut berputar dan begitu lantai terbalik tanpa ampun kontan tubuhnya kejeblos di bawah. Ternyata bing cuhek penuh dipasangi alat rahasia. Hampir bersamaan dengan insan yang terjeblos ke dalam perangkap, Tan Chok Sing pun kena sergap. Begitu mendengar langkah insan tiba di atas loteng, segera dia keluar dari tempat sembunyinya, tapi sayang terlambat. Jarak gunungan ini dengan bing cuhek ada belasan langkah, betapapun tinggi ginkang seseorang tak mungkin sekali lompat dapat mencapai jarak sejauh itu. Tapi di antara gunungan dengan loteng terdapat sepucuk pohon tinggi beberapa tombak yang tumbuh di luar jendela. Akar rotan melingkar batang pohon yang rindang dengan dahan-dahannya yang bercabang lebat, kebetulan ada cabang pohon yang menjuntai ke arah gunungan. Setelah mengincar tepat. Begitu menerobos keluar dari gunungan dengan gerakan burung bangau menjulang ke langit, tangannya meraih akar rotan terus meleset berayun ke atas dengan kaki di atas kepala di bawah, seperti tarzan yang berayun di tengah hutan saja, tubuhnya terbang keseberang. Tepat pada saat itulah insan terjebak dan anjlok ke bawah lantai. Tan Chyok Sing masih sempat mendengar suara keras, di susul gelak tawa liong bunkong. Padahal tubuhnya masih terapung di udara, tidak tahu apa yang telah terjadi di atas loteng tapi dia mendapat firasat jelek karena mendengar tawa liong bunkong. Karena gugup di tengah udara dia jumpalitan beberapa kali terus menukik turun, berbareng pedang sudah terhunus dan menutul lankan, baru saja tubuhnya membalik dan hendak menerjang masuk ke dalam, bahaya pun terjadi secara mendadak di hadapannya. Ternyata lankan atau pagar di atas loteng itu pun dipasangi alat rahasia, dikala ujung pedangnya menutul itulah, lankan itu mendadak patah. Cepat dan tepat, liong bunkong yang sembunyi di balik dinding sudah menekan tombol, hujan panah kontan berhambur menyambut kehadiran Tan Chyok Sing. Memang hebat kepandaian Tan Chyok Sing, di saat kritis inilah sekaligus dia mendemonstrasikan kepandainya sejati, dengan ginkang yang tiada taranya dikala tubuh masih bergantung di udara, dia lancarkan gerak pedang bertempur dalam delapan penjuru, sinar pedang berderai keempat penjuru dengan kekuatan dasyat. Dengan tubuh terapung itu dia sempat melihat keadaan di atas loteng. Walau usahanya memburu ke dalam tidak berhasil, namun sekilas pandang ini sudah cukup membuat hatinya mencelos, perasaan dingin dan hati seperti hampir beku. Ternyata di dalam tiada orang lagi, bayangan liong bunkong dan liong sengbu tidak kelihatan, demikian pula insan. Tidak berada di atas loteng pula. Lantai yang terbuka sudah menutup, demikian pula dinding yang mereka telah pulih seperti sedia kala. Sungguh heran bin ajaib, kenapa insan mendadak lenyap seperti ditelan bumi. Sesaat itu Cioxing jadi bingung dan tidak habis mengerti, serasa dirinya di alam mimpi. Namun tak sempat dia berpikir lebih banyak, karena di saat dirinya melorot turun itulah, sebelum kaki menyentuh bumi, segulung angin kencang tiba-tiba menerjang dari belakang. Kontantan Cioxing membalas dengan tusukan pedang membalik, seperti kepalanya tumbuh metu di belakang, ujung pedangnya tepat mengincar Loe Kiong Hiat di tengah telapak tangan pembokongnya itu. Orang itu pun tidak mengira dalam posisi yang seburuk ini. Tan Cioxing masih mampu melancarkan serangan pedang seganas ini, karuan kagetnya bukan main, terpaksa dia berkelit ke samping. Pikirnya, baru setengah tahun berpisah, kemajuan anak muda ini ternyata begini pesat, aku tak boleh meremahkan dia. Walau terhindar dari pukulan telapak lawan, tak urung Tan Cioxing rasakan punggung kesakitan juga oleh tekanan angin pukulan yang dasyat itu. Siapa memiliki luakang setangguh ini demikian batinnya kaget. Terdengar seorang membentak, anak bagus, masih bandel dan pamer kepandayan. Malam ini jangan harap kau dapat terbang dari sini, di tengah bentakannya, pukulan kedua dan ketiga pun dilontarkan secara beruntun. Penyerang gelap ini bukan lain adalah Leng Hou Yong, jago nomor satu dari anak buah Liong Bun Kong yang setia. Kenyataan Leng Hou Yong tidak pernah pergi melindungi tamu dari Watsu, itu hanya tipu daya yang diatur Liong Bun Kong untuk menjebak musuh. Sebetulnya mereka tidak tahu bahwa Tan Cioxing telah datang, tapi karena peristiwa yang dialami nyata di siang. Maka mereka sudah mempersiapkan diri, main sandiwara untuk menipu Tan Cioxing. Sesuai dugaan ternyata Tan Cioxing dan Insan masuk perangkap mereka. Sepasang telapak tangan Leng Hou Yong melingkar membuat satu bundaran, tenaga pukulannya mendadak menindih ke bawah, sekaligus mematahkan tujuh serangan pedang Cioxing yang ganas, antara pukulan telapak tangan kontra pedang beradu kekuatan, dalam waktu singkat susah dipastikan siapa unggul siapa bakal kalah. Wisuh yang meronda di taman luar sudah mendengar keributan di sini, dari empat penjuru beramai-ramai mereka meluruk masuk sambil berteriak-teriak, tangkap pembunuh, tangkap pembunuh. Nah itu, aku melihatnya, pembunuhnya ada di sana, lekas naik, lekas naik, dari suara teriakan itu Tan Cioxing mendengar Ciox Hong Goan, Satong Hei dan Huan bersaudara. Sekejap lagi orang-orang itu akan segera tiba, Tan Cioxing tidak berani bertempur lama-lama, secepat kilat dia lontarkan dua kali serangan LNG Kek Tiang Hong dan Hai Siang Jante, ke atas menutup sepasang metal lenghou yong, ke bawah mengincar hiatu di pusarnya. Dua sasaran yang berbeda sebetulnya sukar diincar bersama. Tapi karena gerak pedangnya dilancarkan teramat cepat, dalam sekejap itu, lenghou yong merasa pandangannya menjadi silau, perutnya pun dingin. Meski kaget tapi kepandaian lenghou yong memang hebat, meski terancam dia tidak jadi gugup, sigap sekali dia mencengkang tubuh belakang, berbareng jari tengahnya mencetik kreng tepat mencetik bunggung pedang, tapi Tan Cioxing sempat lari menyingkir. Para wisu merubung datang dari berbagai penjuru, huan bersaudara datang lebih dulu, serempak mereka mementak, anak keparat, lari kemana kau? Tan Cioxing berpapasan dengan mereka, insaf bila dirinya terkepung di dalam barisan pedang mereka, terang sukar. Melarikan diri, dalam keadaan terpepet timbul akalnya, tiba-tiba tubuhnya merendah sambil berputar sekali, jarinya sempat meraih segenggam pasir, serunya, nah, kalian boleh rasakan keliahayan toh bingsin saku ini. Sinar rembulan remang-remang, gerak tubuh Tan Cioxing teramat cepat lagi, hakikatnya huan bersaudara tidak tahu yang tergenggam di tangannya adalah pasir melulu, begitu tangan orang terayun, segumpal bayangan kabut bertebaran menerjang ke arah mereka, sesuai namanya pasir sakti perenggut nyawa pastilah pasir itu beracun jahat. Untuk menyelamatkan jiwa tanpa berjanji serempak mereka mencelat mundur sejauh mungkin. Gerak-gerik huau kiau agak kelamban, beberapa kerikil pasir mengenai jidatnya, rasanya sakit dan panas, saking takutnya dia menjerit ngeri, selaka, aku terkena pasir beracun bocah keparat itu. Wisu yang menguda datang di belakang mendengar musuh menimpuk pasir beracun, kontan mereka tercerai berai lari menyingkir pontang panting, di tengah keributan itulah tanciok sing sudah menerjang keluar dari rumpun kembang terus merunduk maju ke depan. Leng Hau Yong datang memeriksa, sebagai seorang berpengalaman, setelah memeriksa segera dia berkata, kau ketipu oleh anak bangsat itu, jidatmu hanya lecet sedikit, siapa bilang terluka oleh pasir beracun. Huan kiau menarik napas lega, rasa sakit memang telah lenyap dan tidak menimbulkan reaksi apa-apa, kontan dia mencaci maki, keparat yang licik, berani mempermainkan aku. Biar ku bekuk kau bocah keparat ini, ku beset kulitmu. Lari kemana bocah itu, siapa yang melihatnya tanya Leng Hau Yong. Agaknya ke arah sini, sahut seseorang. Tapi ada pula yang menuding arah lain. Sudah tentu Leng Hau Yong naik pitam sampai biji matanya melotot putih, makinya, kalian semua gentong nasi, karena dimaki, yang tidak bersalah sudah tentu merasa keki dan penasaran, namun mereka hanya mangkel di hati tidak berani balas memaki. Jangan ribut sendiri, lekas Satong He berseru, kembalilah ke kelompok masing-masing dan kembali ke tempat penjagaan untuk memeriksanya. Sebagai perwira yang memimpin barisan penuh pengalaman, komandonya ternyata membawa reaksi yang jitu. Dengan ginkang tanciok sing yang tinggi, di saat para wisu itu bingung dan ribut sebetulnya dia bisa melarikan diri. Tapi Insan terjebak dalam perangkap musuh, sebelum berhasil menemukan dan menolong Nen San, mana sudi dia tinggal pergi? Meminjam ke pekatan malam, banyak pepohonan dan gunungan untuk tempat sembunyi lagi, sembari sembunyi dia menggermat maju terus. Tiba-tiba dilihatnya di depan ada sebuah gunungan yang cukup tinggi dengan variasinya yang serba alamiah, sekeliling dilingkari berbagai batu-batuan yang berbentuk aneka ragam, bunyi air gemericik mancur dari pucuk gunungan terus mengalir turun keluar dari mulut gua, akar pepohonan rambat tampak menjuntai turun, bunga teratai tampak mekar impang. Diam-diam tanciok sing berpikir, dalam keadaan kepepet seperti aku, terpaksa untung-untungan sembunyi dalam gua gunungan ini. Gunungan ini memang khusus diciptakan oleh seorang ahli, merupakan salah satu tempat yang paling digemari oleh Leongbunpong untuk melepas lelah di sini. Di dalam gunungan terdapat gua yang kosong, di dalam tiada penghuninya, padahal segala perabot dan pajangannya tidak berbeda dengan kamar buku seorang hartawan. Aliran air yang tercurah dari atas mengalir lambat ke dalam gua. Untuk masuk ke dalam harus menggunakan batu loncatan yang terendam di tengah. Aliran air dan sedikit mencuat di permukaan air. Bertahun-tahun terendam air, maka maklum kalau batu injakan ini berlumut dan amat licin, kalau tidak memiliki ginkang tinggi, orang bisa terpeleset jatuh dan sukar dapat masuk ke dalam gua. Insan pernah bercerita tentang gunungan palsu ini kepada Tan Chiok Sing, konon di dalam gua ada gua pula, namun L. Insan sendiri belum pernah masuk ke dalam gua ini. Entah gua dalam gua itu apakah tembus ke tempat lain? Tan Chiok Sing tahu ada wisu yang mengikuti jejaknya dan sedang menggerebek maju, maka dia pikir gua di dalam gunungan ini dapat untuk tempat sembunyi sementara waktu, umpama wisu itu tidak khawatir terpeleset jatuh, yakin mereka takkan sekaligus menerobos bersama, dengan sembunyi di dalam, aku lebih leluasa menggasak mereka. Oleh karena itu Tan Chiok Sing menyusup ke dalam gua. Gua itu memang memiliki pandangan yang lain, sumber air tampak menyembur dari suatu sumber dalam gua. Terdapat rumputan yang tidak dikenal namanya, akar otan dan tertumbuhan merambat tumbuh subur di sini, dinding batu pun beraneka ragam bentuknya, pemandangan di sini memang lain dari yang lain, tujuan Tan Chiok Sing adalah mencari jalan keluar lainnya, tapi sesaat dia jadi bingung. Lekas sekali langkah orang banyak sudah semakin dekat, kedengarannya ada lima orang, mereka datang dari berbagai arah. Ada yang berteriak keras, jalan buntu di sini, memangnya pembunuh itu mau sembunyi di gua buntu itu. Agaknya kawanan wisu itu juga tiada yang tahu bahwa di dalam gua masih ada gua. Agaknya orang ini merasa keki karena dimaki lenghou yang tadi, untuk memasuki gua ini pun mungkin bisa terpeleset jatuh, maka dia pikir buat apa aku ikut susah-susah menjual jiwa, kepandaian pembunuh itu amat tinggi, salah-salah jiwaku melayang sebelum dapat pahala. Lega hati Tan Chiok Sing, hatinya mengharap kawanan wisu ini lekas pergi, tapi seorang berkata, coba diperiksa dulu ke dalam, sebagai petugas yang menerima gaji orang kita wajib menunaikan perintah. Orang pertama tadi menjengek, katanya, kalau kau ingin mengejar pahala, boleh silahkankah sendiri yang masuk memeriksanya, seorang lagi menimpali, betul, gua itu amat sempit licin lagi, bila kita masuk beramai-ramai jelas tidak mungkin. Lebih baik begini saja, carilah seorang teman mengiringi kau masuk. Kita tunggu kabarmu di luar. Tan Chiok Sing sudah meraba gagang pedang dan semunyi di tempat gelap, siap bertindak bila perlu, pikirnya, apa boleh buat, terpaksa aku harus membunuh. Seorang agaknya terpeleset jatuh dengan suara keras yang menggerutu, anak kur caci, bikin aku susah payah begini. Bila berhasilku bekuk kau rasakan kalau tidak ku siksa dirimu, wisu lain yang tidak berani masuk mendengar suara gerutunya sama tertawa geli. Tiba-tiba tergerak hati Tan Chiok Sing, batinnya, seperti amat ku kenal suara orang ini. Belum habis dia berpikir, tampak dua wisu sudah menerobos masuk ke dalam gua. Tak sempat Tan Chiok Sing banyak pikir, seret kontan pedangnya menusuk. Dengan jurus Hun Mo Sembu orang itu mematahkan tusukan pedang Tan Chiok Sing. Karuan Tan Chiok Sing kaget, pikirnya, kepandaian orang ini begini lihai, agaknya lebih lihai dari Satong Hai dan Chiok Hong Goan. Kalau kepandaiannya cukup tangguh, kenapa ginkangnya begitu tidak becus? Ternyata ku ping Tan Chiok Sing amat tajam. Tadi dia mendengar orang ini hampir terpeleset jatuh. Maka dia agak meremehkan dia, maka tusukan pedangnya tidak menggunakan sepenuh tenaga, maksudnya hendak menusuk hiat sonia saja. Walau demikian kenyataan orang ini mampu mematahkan tusukan pedangnya. Yang lihai dan cepat ini, taraf kepandaiannya boleh terhitung kelas wahid dalam dunia persilatan. Wisu yang seorang lagi khawatir Tan Chiok Sing melancarkan serangan maut, maka dia menutup dengan kedua jarinya seraya berkata perlahan, Tanto aku, kau tidak mengenalku, tentunya kenal jurus permainanku ini. Begitu mendengar suara orang ini, karuan Tan Chiok Sing tertegun serta menarik pedang, sesaat dia terlongong. Tutukan jari rangkap ini adalah gerakan tunggal ajaran KHUT yang termashur, Tan Chiok Sing pernah saksikan Hon Chin mendemontrasikan ilmu tutupnya ini. Suara wisu yang satu ini pun mendadak berubah jadi suara perempuan, siapa lagi kalau bukan Hon Chin sendiri. Wisu yang bergebrak dengan Tan Chiok Sing baru kini sempat bersuara, Tanto aku, ternyata memang kau. Siaute adalah Toan Kiamping. Dalam keadaan seperti ini mereka bertiga bertemu, sudah tentu bukan kepala ngerasa senang mereka. Kedatangan Toan dan Hon ternyata terlambat satu jam, waktu mereka tiba, dalam taman sedang ribut mengudak pembunuh gelap. Tau malam ini mereka takkan bisa turun tangan, namun mereka ingin tahu siapa pembunuh gelap itu. Maka mereka mencampur diri dalam rombongan wisu serta pura-pura ikut mencari jejak pembunuh itu. Lekas Toan Kiamping berkata, biar aku keluar membawa kawanan wisu ke tempat lain, lekaslah kau melarikan diri. Aku tidak akan pergi dari sini, kenapa? Han Chin sudah menduga, katanya, yaa, mana encici. Kau datang seorang diri atau kemari bersama dia? Justru karena dia terjebak, maka aku harus mencarinya, sahutan Cio Ksing. Setelah meredah rasa kejutnya, Han Chin berkata, kalau demikian, kau tetap sembunyi saja di sini, kami akan keluar mencari tahu. Gua ini cukup panjang dan berliku, di luar ada gemerci air lagi sehingga percakapan mereka tidak kedengaran dari luar. Tapi pembicaraan para wisu di luar gua dapat mereka dengar dengan jelas. Terdengar seorang berkata, lo, kok lama juga belum keluar, hayo kita periksa ke dalam. Waktu para wisu itu siap-siap hendak memeriksa ke dalam gua Toan dan Hoa melekas keluar, Tan Cio Ksing berkeringat dingin, tapi hati merasa lega. Terdengar seorang berseru, eh, kenapa jidatmu terluka? Toan Kiam Ting tertawa getir, katanya, kebentur dinding. Kuatir ada pembunuh sembunyi di dalam, sembari masuk gua aku menarikan pedang untuk melindungi badan. Tak nyana pembunuh tidak ketemu, jidatku terbentur batu sampai benjut dan luka, ternyata Toan Kiam Ting sengaja melukai diri sendiri untuk mengelabui mereka supaya permainan sandiwara ini dipercaya. Wisu yang bertanya tadi berkata, makanya tadi ku dengar suara benturan senjata. Wisu yang tadi menentang diadakan pemeriksaan di dalam gelak tawa, katanya, biar kapok sudah ku katakan tadi, pembunuh masa mau sembunyi di gua buntu ini, kalian tidak percaya sekarang sudah terbukti. Baiklah, tenaga kita di sini mencukupi tak usah kau bantu kita. Kembalilah ke tempat jagamu semula. Lega hati Tan Tsiok Sing, pikirnya, untung Toan Toako pandai bertindak, tak nyana baru saja Toan Kiam Ting dan Han Jin pergi, seorang telah datang pula, orang ini adalah Leng Hou Yong. Leng Hou Yong berkeliling memeriksa segala pelosok, akhirnya sampai di sini, tanyanya, Bu I Ing Goan, nama gua itu, sudah diperiksa belum? Kepala barisan segera menjawab, baru saja dua orang masuk memeriksa, tidak kedapatan jejak pembunuh. Tapi mereka bukan kelompok kami, nah itu, mereka baru saja pergi, kalau Tai Jin ingin tahu lebih jelas silahkan susul mereka. Leng Hou Yong memandang ke depan, Han Jin memberi kedipan metu kepada Toan Kiam Ping, sengaja mereka memperlambat langkah untuk menunggu sambil menoleh ke belakang. Lapat-lapat Leng Hou Yong masih kenal kedua wisu ini, siang tadi pernah ikut dirinya ke tembok besar, namun sikap tenang Toan dan Han memang tidak menimbulkan curiganya, maka dia berkata, kalau sudah diperiksa ya sudah, lekas periksa ke tempat lain, hatinya pun berpikir, gua gelap gulita dan lembab lagi, buat apa tanya jelas segala? Diam-diam Toan Kiam Ping dan Han Jin bersyukur dalam hati. Tan Cio Xing merasa lega. Langkah Leng Hou Yong semakin pergi jauh. Setelah tenang perasaan mulai Tan Cio Xing perhatikan keadaan gua ini, apakah di dalam gua ada gua, dengan pedangnya dia membabati akar pohon dan rumputan yang merambat, namun tiada sesuatu yang didapatinya, tapi di sebelah pojok tengah dia menemukan sebuah batu yang bentuknya aneh. Batu ini mirip pintu angin, batu yang sering terdapat di puncak gunung, jauh berbeda dengan batu-batuan yang dipajang dalam gunungan ini, bentuknya yang jelek menjadikan perpaduan yang menyolok dengan gunungan yang dibangun dengan batu karang dari dasar Tai O. Tergerak hati Tan Cio Xing pikirnya, mungkin batu ini merupakan tutup lubang dari gua dalam gua itu lalu diakerahkan tenaga, sekuat tenaga dia dorong batu itu, ternyata batu ini sudah berakar di dalam bumi, padahal Tan Cio Xing sudah kerahkan setaker tenaganya, namun batu itu tetap tidak bergeming. Karena gagal akhirnya Tan Cio Xing duduk bersimpu mulai bersama di, menurut ajaran lewekang ciptaan Tio Tan Hong dia mulai mengatur hawa murni, maksudnya setelah tenaga dan semangatnya pulih, baru dia akan coba sekali lagi. Untuk bersama di dengan ajaran lewekang Tio Tan Hong diharuskan menenangkan pikiran dan menghimpun semangat, sehingga melihat tidak melihat, mendengar tidak mendengar tapi dikala latihannya berlangsung itulah, tiba-tiba didengarnya percakapan orang di luar, bukan saja suaranya sudah dikenal, pembicaraan orang itu pun sedang menyinggung nama insan, mau tidak mau Tan Cio Xing tersentak dari latihannya, diam-diam dia pasang kuping mendengarkan. Yang bicara bukan lain adalah Leong Seng Bu. Yang ajak bicara adalah Leng Hou Yong. Untuk kedua kalinya Leng Hou Yong merondah sampai di sini, kebetulan bertemu dengan Leong Seng Bu yang juga mengadakan pemeriksaan di sekitar sini. Bagaimana keadaan Lotai Jin tanya Leng Hou Yong lebih dulu? Leong Seng Bu tertawa besar, katanya, Yah, hanya terkejut saja, sedikit pun tidak terluka. Buda itu jelas sudah terjatuh ke tangan kita. Wah, harusku beri selamat kepada Kong Cu, selamat apa, aku justru sedang risau. Pujaan hati sudah datang mengantar diri, memangnya tidak patut diberi selamat? Ah, kau tidak tahu, Buda itu kukuh pendapat dan keras kepala, aku sampai tidak berani mendekatinya. Terpaksa sementara kukurung dia di penjara air bawah tanah, biar dia kelaparan beberapa hari. Mendengar kabar Insan, bukan main senang hati Tan Tsiok Seng. Senang karena Insan masih hidup, kaget karena dia tersiksa di penjara air, padahal dia tidak tahu di mana letak penjara air itu dan kira bagaimana harus menolongnya. Leng Hou Yong berada di luar gua, dia tidak menemukan jalan keluar lainnya, kalau sekarang menerjang keluar jelas menyerempet bahaya. Terpaksa dia tinggal diam saja mendengarkan pembicaraan lebih lanjut. Tan Tsiok Seng bocah kurcaci itu juga belum ditemukan, coba bayangkan, bagaimana hatiku bisa tentram? Kecuali bocah itu sudah pergi, kalau tidak orang kita sebanyak ini, ubek-ubekan mencarinya dalam taman seluas ini, pasti akan bisa ditemukan. Liyong Seng Bu bertanya, Bu Ling Goan sudah diperiksa belum? Dua orang sudah masuk memeriksa. Mana kedua orang itu? Undang kemari, aku mau tanya dia. Mereka bukan dari kelompok ini, sekarang sudah ke tempat penjagaannya. Siapa nama kedua orang itu? Kutahu mereka ikut aku pergi ke tembok besar siang tadi, namanya sih tidak ingat lagi, maklum Leng Hau Yong belum lama memegang jabatannya, wisu di sini juga terlampau banyak jumlahnya, sudah tentu tak mungkin bisa mencatat nama-nama mereka dalam benaknya. Seorang wisu yang berjaga di bilangan ini segera maju menerangkan, lapor Kong Chu, kedua orang itu adalah Loh Yong dan Kwe Ekiat. Liyong Seng Bu melengak, mendadak dia berteriak, tidak mungkin. Kepala barisan itu terkejut, tanyanya, apa yang tidak mungkin? Liyong Seng Bu berkata, tadi aku melihat mereka, berjaga di pintu taman, menurut aturan wisu yang bertugas di pintu taman dilarang meninggalkan posnya. Pemimpin barisan mengunjuk rasa heran, katanya, Loh, kok aneh, tapi aku kenal betul akan kedua orang itu. Lekas panggil mereka kemari, kata Liyong Seng Bu. Selaka, demikian keluh Tan Chiok Seng dalam hati, cepat. Dia lanjutkan pengedukan tanah di sekitar batu besar yang aneh itu. Di saat kepepet, orang sering timbul akalnya, tiba-tiba dia teringat di antara ajaran Loh Kang yang baru dipelajarinya ada semacam ilmu yang khusus untuk meminjam tenaga memindahkan posisi, meski tahu bahayanya teramat besar, tapi harus dicoba juga. Saking gugup tenaganya ternyata jadi berlipat ganda, dengan sekuat tenaga dia mendorong dan menarik dengan dilandasi kekuatan Loh Kang yang diyakinkan, meski batu besar tak mampu digeser ke pinggir, tapi sudah doyong ke samping dan terbukalah sebuah lubang. Tan Chiok Seng segera berkeputusan terus bertindak, di saat genting ini segera dia menarik napas menekuk dada mengempes perut, secara kebetulan tubuhnya yang mengecil berhasil menerobos masuk ke dalam lubang. Batu yang sedikit doyong ke samping itu segera tegak kembali seperti sedia kalah dan lubang pun tertutup. Kejadian sekejap ini bagai nyawa yang putar balik antara neraka dengan dunia fana, bahayanya teramat besar, bila tenaga pertahanannya sedikit mengendor. Waktunya pun tepat, jikalau gerakannya terlambat sedikit, pasti tubuhnya bisa terjepit hancur. Waktu lenghou yang memasuki gua, dia menyulut obor, dilihatnya akar pepohonan sama berserakan di babati senjata tajam, diam-diam dia amat kaget, pikirnya, bocah itu ternyata memang pernah sembunyi di sini, entah sekarang sudah keluar belum karena akar dan didaunan pohon yang berserakan memenuhi tanah, sehingga galian tanah itu tertutup di bawahnya, kalau tidak diperiksa secara teliti takkan bisa menemukan keganjilan. Tapi dia pun menduga bila di dalam gua ini mungkin ada jalan keluar lainnya, maka dia pun coba-coba mendorong batu besar itu, meski dia sudah kerahkan seluruh tenaganya, batu hanya bergeming sedikit, hakikatnya tidak mampu menggesernya. Namun rasa curiga masih meliputi benaknya, terpaksa dia keluar dan hendak tanya kepada Leong Seng Bu, setelah jelas baru akan bertindak pula. Bukan Leong Seng Bu lupa untuk memberi tau lenghou, yang bahwa di dalam buling Goan terdapat gua pula, namun hakikatnya dia tidak pernah berpikir ada manusia yang mampu menggeser tutup batu raksasa seberat laksaan kati itu. Lega hak Titan Chok Sing, setelah berdiri tegak dia mainkan pedangnya, meminjam secercah cahaya pedangnya yang kemilau, dia terus menggermat maju di tengah kegelapan. Akhirnya dia mendengar suara air gua, suaranya rendah dan bergema, mirip tambur kecil yang ditabuh di dalam sebuah rumah kecil yang tertutup rapat. Chok Sing menduga pasti ada aliran kecil dari sungai di atas merembes ke bawah sini bergabung dengan sumber air yang ada di dasar bumi ini, sehingga timbul suatu arus tersendiri yang entah mengalir kemana. Diam-diam Tan Chok Sing berpikir, ada gua di dalam gua, para wisu mungkin tidak tahu, tapi Liong Seng Bu tentu tahu, mungkin sebelum ini dia sudah mengatur segala sesuatu, atau sudah menunggu aku keluar di ujung lorong yang lain, tapi kalau berada dalam gua ini aku bisa mati konyol, meski bahaya apapun akanku hadapi, aku tetap harus mencobanya keluar. Beberapa jauh kemudian, tiba-tiba didengarnya suara air gemuruh, ternyata di dinding batu sana seperti dijebol oleh suatu arus dras sehingga dadal, airnya seperti tumbuh bergulung-gulung mengalir ke bawah dan menjadilah sebuah empang kecil. Chok Sing tidak pedulikan dinding yang dadal, terpaksa dia berputar mengitari empang kecil itu terus maju ke depan sana. Pada saat itulah di tengah gemuruhnya air dia seperti mendengar suara orang. Kejut Chok Sing bukan main, hampir dia tidak percaya pada pendengarannya, pikirnya, lo, kok seperti adik San yang sedang memanggil-manggil namaku dia curiga mungkin teramat memikirkan keselamatannya sehingga timbul hayalan dalam gua air di bawah tanah ini. Segera dia mendekam dan mendempel kuping mendengarkan suara dari bumi, yang terdengar hanyalah gemuruhnya air, suara orang itu tak terdengar lagi. Diam-diam dia membatin dalam hati, mana bisa terjadi begini kebetulan, mungkin aku terlalu berkhayal, tak nyana dikala dia sudah putus asa dan belum lagi dia berdiri, tiba-tiba didengarnya pula dua kali suara panggilan, Chok Sing, Chok Sing, kali ini dia mendengar jelas, memang itulah suara insan memang ada kejadian yang amat kebetulan di dunia ini. Seperti diketahui insan masuk perangkap di Bing Chu Hek, dia terjeblos jatuh ke dalam lobang, dan lobang itu terletak di atas penjara air bawah tanah. Di tengah udara dia gunakan gaya burung darah jumpalitan, cengkong kiam terlur-lurus ke bawah, kreng pedangnya menyentuh batu, meminjam tenaga sentuhan yang memantul ini dia jumpalitan sekali sehingga daya luncuran tubuhnya yang menurun agak mengendor, untung dia tidak jatuh ke air. Meski jiwanya selamat, namun dia sudah tak mungkin bertemu dengan Tan Chok Sing lagi. Sakit hati belum terbalas, kini dia malah kejeblos dalam perangkap musuh, betapa marah, penasaran dan sedih hatinya. Dalam sekejap ini hampir saja dia coba bunuh diri, untung benaknya selalu memikirkan Tan Chok Sing, sehingga dia tidak jadi mencari jalan pendek. Dalam penjara air ini gelap gulita, sekeliling adalah batu dinding yang keras, di bawah air yang tidak diketahui dalamnya. Untuk melarikan diri jelas tidak mungkin. Entah berapa lama dalam kegelapan ini, tiba-tiba dilihatnya secercah kahaya menyorot dari atas, ternyata Liong Seng Bu membuka jendela kecil yang berjeruji serta menjulurkan, sebatang obor ke dalam, katanya, Adik San, kau tidak luka bukan? Kalau terluka akan ku berikan obat untuk mengobati lukamu. Tanpa bersuara insan timpukan sebutir kerikil ke arah jendela berjeruji besi itu, tapi jarak jendela kecil itu ada delapan tombak dari bawah, mana sambitannya bisa mengenai Liong Seng Bu. Begitu mendengar samberan angin senjata rahasia, lekas Liong Seng Bu mengkeretkan kepala seraya pura-pura menjerit kesakitan, padahal kerikil mengenai jeruji besi, katanya kemudian, Adik San kenapa masih begini galak? Untung tidak mengenai biriku. Saking marah insan kertak gigi, dan beratnya, Liong Seng Bu, kalau berani turunlah kemari dan bunuh aku, kalau tidak awas pembalasanku kelak. Mana aku tega membunuhmu, memangnya kau tidak tahu kalau aku menyukaimu. Tapi kau terjeblos ke penjara air, tak heran kalau kau marah-marah. Tapi ini untuk kebaikanmu. Coba bayangkan, apa si bagusnya Tan Siok Sing anak kampung itu, kau sudi ikut dia dan mencampakkan aku? Supaya kau tidak keregwek perkaranya, apa boleh buat? Terpaksa aku memisahkan kau dengan dia, asal kau menurut dan tunduk akan kemauanku, segera aku membebaskan di kau. Apa kau bicara sejujurnya? Sudah tentu sejujurnya, jikalau aku membual biar Tian menghukumku. Baik, turunlah dan bicara berhadapan dengan aku, aku inginkau bicara jelas di muka. Apa benar kau tunduk padaku? Setelah jelas persoalannya, akan kupikirkan. Hektometer, sekarang kau anggap aku pesakitan, bagaimana aku dapat percaya pada dirimu? Tiba-tiba Liong Sengbu tertawa, katanya, jangan kau anggap aku bocah cilik, aku tak bisa kau tipu, sudah tentu aku ingin kau merubah haluan, tapi aku tahu sekarang pikiranmu masih belum terang, biarlah ku tunggu beberapa hari, setelah kau betul-betul berubah pikiran dan aku yakin akan kebenarannya, baru akan ku bebaskan kau, di tengah gelak tawanya Liong Sengbu telah melangkah pergi. Maksud Isan hendak menipunya turun kemari dan bicara padanya, lalu mengadu jiwa dan bila perlu biar gugur bersama, ternyata usahanya tidak berhasil, karuan hatinya amat kecewa, hampir dia hendak bunuh diri pula. Untung bayangan Tan Chok Seng selalu menggoda pikirannya sehingga dia tidak bertindak dekat. Karena putus asa dan insaf diri berada di jalan buntu serta tiada harapan lolos, tanpa merasa mulutnya menggumal memanggil-manggil nama Chok Seng. Adik San, tiba-tiba didengarnya suara lirih berkata, jangan takut aku telah datang. Insan tidak percaya akan pendengaran sendiri, teriaknya, aku bukan mimpi? Tanto aku, apa betul kau telah datang? SSST, jangan keras-keras, sudah tentu aku ada anfa. Insan gigit lidah sendiri, sakitnya bukan main, memang ini bukan dalam mimpi. Sekarang dia sudah terbiasa keadaan gelap, pelan-pelan dia menggermat maju mendekati air, lapat-lapat memang dilihatnya bayangan muka Tan Chok Seng. Kejut dan girang Insan, katanya, memang bukan mimpi, Tanto aku dari mana kau tahu aku ada di sini, bagaimana pula kau bisa datang kemari? Panjang kalau dituturkan, lekas kau putar dulu, biar aku naik ke atas. Kenapa? Aku bertelanjang untuk berenang masuk kemari, aku harus berpakaian dulu. Merah muka Insan lekas dia mundur dan membalik tubuh. Sesaat kemudian tahu-tahu Chok Seng sudah mengelus rambut kepalanya, katanya lirih, sekarang kau boleh putar badan lagi, tanpa kuasa keduanya lantas berpelukan kencang sekali, lama dan lama sekali baru meredah gejolak perasaan mereka, pelan-pelan mereka pun mengendorkan pelukan dan berdiri berpandangan. Biar ku beritahu satu kabar baik padamu, kata Tan Chok Seng, aku sudah bertemu dengan Tuan Toako dan Nona Hon. Mereka juga datang tanya Insan girang. Betul, suara seruling yang kita dengar di Petrat Nias yang tadi memang betul Nona Hon yang meniup, lalu dia ceritakan pertemuannya dengan Tuan dan Hon berdua di dalam buling Goan tadi. Ku kira belum tentu ini merupakan berita baik, ujar Insan mereka menyamar wisu keluarga Lyong, Leng Hou Yong dan Kamrat-Kamratnya tiada yang tahu rahasia mereka. Wisu yang mereka palsukan memang ada orangnya, sementara mungkin mereka terkelabui, namun suatu ketika pasti terbongkar juga. Betul, kita harus cepat-cepat berusaha keluar dari sini. Bila kita belum lolos yakin mereka pun pasti tak mau pergi. Tapi kira bagaimana mereka harus keluar? Tantoako, aku bisa bertemu akhir kali dengan kau, puaslah hatiku. Kau jangan hiraukan diriku, pergilahkah seorang diri. Memangnya kau sudah lupa akan sumpah setia kita. Sehidup semati. Tidak, tapi jangan kau lupa di luar masih ada Tuan Toako dan Hon Cici yang perlu bantuanmu. Sebelum kau keluar mereka takkan mau pergi. Apalagi bila kau sudah keluar, kau masih bisa berusaha menolongku, apapun bila ada seorang bisa keluarkan lebih mending daripada sama-sama menunggu mati di sini. Getir Tawa Chiyok Sing, katanya, jangan kau membujukku, umpama ada niatku keluar, sekarang takkan bisa keluar lagi. Aku tak bisa berenang, tapi kau bisa. Kalau kau bisa masuk, kenapa tidak bisa keluar? Lorong itu sebetulnya tidak tembus kemari, tapi entah kenapa terjadilah kebobolan oleh terjangan arus deras. Bila aku bisa berenang dan keluar, tetap takkan bisa keluar dari gua yang tertutup dari luar. Sementara pintu keluar yang lain entah berada di mana. Umpama ketahuan juga pasti telah dipasangi perangkap, daripada menempuh bahaya, lebih baik aku menemani di sini, sedikitnya kita masih bisa bercengkrama untuk beberapa hari lamanya. Tiba-tiba insan teringat, katanya, Leong Seng Bu Keparat itu pernah membuka jendela di atas sana, aku tidak pandai pihak Hau Kang, ilmu cecak, coba kau merambat ke atas memeriksanya, kau membawa geretan api? Ada, Tan Chok Sing mengiakan. Insan mematahkan sebatang dahan pohon kering yang menjulur keluar dari celah-celah dinding, lalu disulutnya dengan geretan Chok Sing, walau sinarnya tidak terang, namun lebih mending daripada menggermet di kegelapan. Tan Chok Sing mencoba, dengan susah payah akhirnya dia merambat ke atas, dengan teliti dia memeriksa, tanpa merasa dia menarik napas dingin. Dengan gelisah Insan menunggu di bawah, tanyanya, bagaimana? Hakikatnya tiada lobang di sini, hanya ada papan besi di sini, papan besi yang amat tebal, pedang pusaka pun takkan bisa menusuk tembus. Insan amat kecewa, dia menunduk memeras otak. Tan Chok Sing berkata, di sini kita bisa bermain cinta tanpa diganggu siapapun. Bicara terus terang, selama hidupku ini, belum pernah aku merasa hidup bahagia dan sesenang hari ini. Adik San, apakah kau tidak bahagia? Berada di sampingmu, memangnya aku tidak akan senang. Sayang kita tak bisa hidup abadi di sini selamanya. Lebih baik kau harus keluar. Oh, ya, teringat olahku. Teringat apa? Kau pandai menyelam, kenapa tidakkah selidiki dasar air? Mungkin ada jalan keluarnya. Akal bagus, baiklah ku coba. Setelah memadamkan obor, dia suruh Insan membelakanginya lalu mencopat pakaian, membawa pek hang pokiam pemberian Tio Tan Hang segera dia terjun ke dalam air. Kira-kira sesulutan dupa lamanya baru Tan Chok Sing menongol keluar air. Maaf sekian lama aku pergi, kau pasti tidak sabar menunggu. Insan membelakanginya pula, setelah Chok Sing berpakaian, dia membalik dan tanya, bagaimana? Permukaan air di sini tenang, tapi di bawah arusnya amat deras, lorongnya juga sempit beberapa kali harus melalui lorong-lorong panjau. Untung sejak kecil aku dibesarkan dikali, kalau tidak mungkin tak bisa kembali ke sini. Jalan keluarnya sudah kau temukan, sudah ku temukan, sayang sukar keluar, kenapa? Jalan keluarnya dipagari jeruji besi sebesar lengan bayi, kira-kira harus mematahkan tiga jeruji besi baru bisa menyelinap keluar. Dengan pehang pokiam sudah ku coba, tapi belum berhasil memutuskan, tapi aku yakin pasti dapat, cuma untuk memutus satu jeruji kira-kira makan waktu setengah sulutan dupa, untuk memutus tiga batang, berarti makan waktu hampir setengah jam. Dalam jangka waktu selama itu, bukan mustahil usaha kita bisa kunangan. Sayang aku tak bisa menyelam, dengan hubungan sepasang pedang kita tentu jauh lebih mudah. Mendengar perkataannya ini, Tan Chok Sing menunduk diam, seperti sedang memikir apa-apa. Tiba-tiba dia berkata, Adik San, kalau kau menyumbat pernafasan dapat bertahan berapa lama? Aku tidak pernah latihan menyumbat pernafasan, tapi pasti jauh lebih lama dari orang biasa. Kau tidak bisa, mari kuajarkan. Ajaran dasar luekang Tio Tai Hiap yang ku pelajari pasti dapat kau pelajari dengan cepat. Tapi aku kan tidak bisa menyelam. Di dalam air aku bisa bantu menahan tubuhmu, kau pasti dapat menerobos keluar bersamaku. Setiba di permukaan yang agak lebar dan arusnya agak lambat, kau bisa menongol keluar untuk ganti nafas. Insan berpikir sejenak, akhirnya dia geleng kepala. Kenapa tidak mau ikut aku keluar? Merah muka Insan, katanya, memangnya aku harus meniru dirimu, menyelam tanpa berpakaian? Tan Chok Sing tertawa geli, katanya, aku bertelanjang karena untuk menggampangkan gerak-gerik dalam air, berpakaian juga tetap bisa berenang. Kalau berpakaian kan jadi basah kuyuk, begitu keluar bukan mustahil jejak kita bisa konangan? Itu sih urusan kecil, yang penting keluar dulu, setelah tiada yang perlu dirisaukan, Insan berkata, baiklah, ajarkan ilmu menutup pernafasan itu kepadaku. Sejak kecil dia mendapat latihan dasar lewekang ajaran keluarganya, padahal sebenarnya sama dengan ajaran lewekang Tio Tan Hong, maka cepat sekali dia sudah mempelajarinya dengan baik. Karena pandai berenang, meski menyelam sambil menyeret seorang bukan menjadi halangan bagi Tan Chok Sing, padahal banyak kesulitan harus dihadapi, namun akhirnya mereka berhasil juga melalui lorong-lorong sempit di bawah tanah dan tiba di mulut keluar. Dengan gabungan pedang mereka, cepat sekali tiga jeruji besi telah mereka putuskan. Tan Chok Sing memapah Insan naik ke atas daratan, waktu Insan memeriksa sekelilingnya, dia berkata, ini berada di timur laut taman besar, cukup jauh letaknya dari kebun dalam. Biasanya keluarga Liong melayani para tamunya di sini. Taman kembang ini sedemikian besar, barisan wisu yang meronda mondar-mandir, pakaian mereka basah kuyup lagi, untuk menemukan Toan Kiamping dan Hon Chin, meski tidak sesulit mencari jarum di lautan, tapi juga bukan kerja gampang. Tengah mereka celingukan dan bimbang, tampak barisan wisu mendatangi. Dua wisu berjalan agak ke belakang, keduanya berjalan sambil bercakap-cakap dengan santainya, bagaimana keadaan di luar, kedua wisu palsu apa sudah ketangkap? Entah aku tidak tahu. Tapi waktu aku dipindah kemari, jelas belum ketangkap. Meronda di sini seperti berada di dunia lain, kalau di luar terjadi keributan, di sini kita bisa bercakap-cakap dengan santai tanpa susah-susah, rasanya kok jadi cemplang. Wisu yang baru datang tertawa, katanya, agaknya otakmu sudah kebelinger, siapapun kepingin dipindah kemari. Tamu agung dijaga oleh busu mereka sendiri, kita tak perlu ikut susah payah, kita hanya ditugaskan menjaga pintu air di sini, hakikatnya tiada bahaya apapun yang mungkin mengancam jiwa kita, kalau di luar memang ramai, tapi bukan mustahil batok kepalamu terpenggal musuh tanpa kau tahu bahwa dirinya sudah mampus. Omonganmu memang benar, di sini boleh dikata tiada bahaya. Tapi tak pernah mendengar kabar di luar, rasanya jadi masgul selalu, belum habis dia bicara tahu-tahu hiat sonia, tertutup orang, kontan dia jatuh semaput. Dengan gerakan secepat kilat, umpama orang mendengar geledek tidak sempat menutup kuping, Tan Cioxing melompat keluar dari balik gunungan terus menutup hiat sonia. Katanya tertawa, adik son, sekarang kita bisa ganti pakaian. Insan pejam mati sambil membalik tubuh, katanya, lekas kau bereskan kedua orang ini, jangan sampai konangan orang. Semula Tan Cioxing hendak menenggelamkan mereka ke dasar air, hatinya tidak tega mengingat mereka tidak berdosa, akhirnya dia sembunyikan mereka di semak-semak kerumput tak jauh dari empang. Setelah ganti pakaian Insan keluar dari gua, katanya, untung perawakan orang ini agak pendek, walau pakaiannya tidak cocok, juga kepanjangan sedikit. Lebih celaka baunya yang kurang sedap, aku jadi risih dan mual. Tiba-tiba timbul pikiran Tan Cioxing, katanya, seharusnya kita berusaha menemukan Toan Toako dan Hon Cici, tapi, tapi, tapi kenapa? Taman sebesar ini, dalam waktu singkat bagaimana bisa menemukan mereka. Tapi sekarang ada tugas lebih penting lagi. Insan sadar, katanya, yah, betul, maksudmu kita lakukan dulu soal lain baru mencari Toan Toako? Betul, penginapan para tamu tak jauh dari sini. Mari kita cari dulu duta rahasia dari Watsu, paksa dia menyerahkan surat perjanjian rahasia dengan Liong Bunkong, kita gunakan pula dia sebagai sandera, Toan Toako dan Nonahan dengan mudah pasti dapat kita bantu untuk meloloskan diri. Insan berpikir sebentar, katanya, Tantoako, perkataanmu benar, kita harus pikirkan dulu kerja yang lebih penting ini. Baiklah, aku setuju akan usulmu. Pada saat itulah, dari sudut Tenggara sana sayut-sayut terdengar suara keributan yang semakin keras kedengaran ada orang sedang berhantam dengan sengit. Jarak cukup jauh, kalau mereka tidak memiliki ilmu mendekam mendengar. Suara dari bumi, jelas takkan mendengar geger di sana. Dari apa yang dapat mereka tangkap, keributan di sana jelas amat ramai dan genting. Perasaan Insan tidak tentram, katanya, mungkin Toan Toako dan Hon Cici sudah terkepung dan dikeroyok kawanan wisu tak usah dijelaskan lebih lanjut. Tan Ciuq Sing sudah tahu apa yang ingin dikemukakan oleh Insan sekejap itu mereka jadi bimbang. Bila benar Toan dan Hon berdua mengalami kesulitan, adalah menjadi kewajiban mereka untuk cepat memburu ke sana menolong mereka, tapi mereka pun melaksanakan rencana yang barusan telah disepakati bersama, yaitu menyelundup ke penginapan para tamu dari Watsu serta membunuh atau bila perlu membekuk dutrahasia Watsu. Bagaimana keputusan Tan Ciuq Sing? Biarlah kita tunda dulu sementara waktu. Marilah kita ikuti pengalaman Toan Kiam Ting dan Hon Cici setelah mereka menolong Tan Ciuq Sing. Dugaan Insan memang tidak meleset, mereka memang konangan musuh dan kini diketung dan dikeroyok oleh banyak musuh. Sayang mereka tidak tahu bahwa samaran mereka telah terbongkar oleh Leong Seng Bu, waktu itu mereka masih berusaha mencari kabar tentang Insan yang kejeblos ke dalam perangkap. Di mana ada orang banyak mereka tidak berani tinggal terlalu lama, setelah putar kayun kian kemari akhirnya mereka tiba di ujung taman, di sini mereka ketemu seorang wisuh yang meronda sendirian. Toan Kiam Ping menghampiri lantas bertanya, kabarnya ada pembunuh perempuan yang ketangkap, apa betul? Betul, pembunuh perempuan yang punya asal-usul cukup genting. Siapakah dia? Wisuh itu meliriknya sekali, kabarnya ada sangkut pautnya dengan Leong Taijin, apa betul kau tidak tahu? Aku tak berani tanya kepada Chiok Taijin, dari mana aku bisa tahu? Kalau Chiok Taijin tidak menceritakan, lebih baik kalau kau tidak tahu saja. Bagaimana pembunuh perempuan itu sekarang? Seperti tertawa tidak tertawa, wisuh itu berkata, agaknya kau memperhatikan dia. Ah, jangan menggoda. Aku hanya ketarik saja dan tanya dengan iseng. Baru saja Han Chin hendak menutup hiat wisuh ini, mendadak terdengar seorang berkata dingin, kau ingin tahu, seharusnya tanya kepada aku. Yang datang ini adalah Leong Seng Bu. Di belakangnya ikut dua wisuh, yaitu dua orang yang sekarang mereka samar. Han Chin pernah melihat Leong Seng Bu, maka dia berteriak, Toan Toako, lekas ringkus dia. Dia itulah keponakan bangsa tua si Leong, belum habis dia bicara pedang. Toan Kiam Ting sudah menusuk ke arah Leong Seng Bu. Dua wisuh mementak serempak, kurcaci, berani kau menyarut tuan besarmu, kuganyang kau, dengan amarah yang luap mereka menubruk maju. Han Chin menyendat cambuk lemasnya menahan mereka dengan putaran cambuknya. Sehingga Toan Kiam Ping berkesempatan mengudak Leong Seng Bu. Seperti diketahui Leong Seng Bu pernah mempelajari beberapa jurus ilmu pedang ciptaan Tio Tan Hong. Pek hang keanjit serangan Toan Kiam Ping hendak menutup citong hiat di dadanya, ternyata meleset. Tapi kepandaian silatnya. Memang terpaut jauh dibanding Toan Kiam Ping, dua jurus dia mampu menangkis dan melawan, tapi jurus ketiga sengaja Toan Kiam Ping menggunakan daya lengket lalu sekali senta dengan tipu Seng Coan Hoat Iun, tiga kali memutar roda, pedang panjang Leong Seng Bu kena di pelintirnya terlepas jatuh. Toan Kiam Ping mengudak maju, dari semak-semak rumput mendadak menubruk beberapa orang yang memang sejak tadi sudah sembunyi di situ, mereka adalah Huan Bersaudara. Untung kepandaian Toan Kiam Ping sekarang sudah maju pesat, meski disergap secara mendadak oleh keempat bersaudara, lekas dia gunakan Tudap Jit Sing Peo, menginjak terbalik langkah tujuh bintang, secara keras dia menarik daya luncuran tubuhnya mentah-mentah, syukur usahanya berhasil sehingga dia tidak terluka. Huan Leong menjengek dingin, oh, kiranya Toan Siaw Ongnya, hehehe, orang hidup dimanapun pasti bertemu. Tempo hari kami tak kuasa mengundangmu kemari, tanpa diundang kali ini kau malah datang sendiri, mulut bicara tangan tidak nganggur, pedang panjang terayun, segera dia merebut posisi yang menguntungkan, mulailah dia pimpin barisannya mengadakan serangan total. Leong sembuh gelap tertawa, katanya, benar, kapan bisa mengundangnya kemari, adalah kewajibanku untuk menyambutnya sebagai tuan rumah. Kalian harus menahan tamu kita ini baik-baik, layanilah secara hormat. Kongcu jangan khawatir, kali ini meski tumbuh saya pun jangan harap dia bisa terbang. Setelah barisan pedang lawan terbentuk, meski Toan Kiam Ting tidak terluka, tapi tidak mampu menjebol kepungan. Toan Kiam Ting menghela nafas, katanya, adik Chin, kau ikut menderita jadinya? Han Chin tersenyum katanya, Toan Toako, jangan kau lupa sumpah kita. Sehidup semati, tiba-tiba tampak seorang wisu lari tergopoh ke arah sini, padahal wisu ini semula berjaga di mulut gua buling Goan. Leong Seng Bu kaget melihat kedatangannya, tanyanya, mana Leng Hou Yong, kenapa tidak datang? Saking buru-buru nafas wisu itu masih sengal-sengal, sekian saat tak mampu bicara, tanpa hiraukan pertanyaan segera dia berteriak begitu dapat bersuara, Kongcu, celaka. Bapakmu, apa yang celaka, dan Prat Leong Seng Bu? Ada air mengalir dari gua bawah tanah, waktu kami. Beramai-ramai menggeser batu penutup air seperti menyembur keluar dari bawah, lalu tanciok sing ke Parat itu. Dua orang kita yang pandai berenang selulup ke bawah, bocah itu tidak ditemukan, malah mereka menemukan, menemukan. Menemukan apa? Lekas katakan. Penjara air telah bobol, pembunuh perempuan yang dikurung di penjara air. Bagaimana? Pembunuh perempuan itu telah hilang, sudah dicari ke mulut keluarnya? Sudah ada orang yang kesana mencarinya. Tapi aku harus cepat kemari lapor kepada Kongcu, entah mereka menemukan pembunuh itu. Kejut dan girang Toan Kiamping serta Hon Chin mendengar berita ini. Jagokosen lagi bertempur pantang pecah perhatian, maka terdengar suara keret baju luar Hon Chin tertusuk bolong oleh dua ujung pedang. Untung dia bergerak lincah. Sedikit lambat, tentu dadanya sudah tertusuk bolong. Bagian luar dia mengenakan seragam wisu, begitu baju luar tertutuk bolong dan robek tersingkap, maka baju dalamnya yang ringkas kelihatan. Huan Pao bergelak tertawa terus mengolok, memang perempuan siluman itu. He he, siluman cantik, lebih baik kau menyerah saja, kalau tidak kau nanti bisa runyam, loh. Melihat situasi, Leong Seng Bu yakin Huan bersaudara dapat menguasai keadaan, legalah hatinya, teriaknya, barisan panah siap, jangan biarkan pembunuh lari. Kalau tidak bisa ditawan hidup, bidik saja sampai mati, setelah memberi aba-aba, dia percaya urusan tak perlu dia tangani sendiri, maka dia siap tinggal pergi. Maklum dia pandang Tan Chok Sing dan Insan jauh lebih berbobot dibandingkan Toan dan Hon berdua. Puluhan pemanah sudah menyebar diri, ada yang naik ke atas pohon, ada yang sembunyi di balik gunungan, pucuk anak panah yang kemilau tampak gemeredep di tengah kegelapan yang ditimpah cahaya obor. Jalan mundur Toan dan Hon jelas sudah terputus. Umpama mereka mampu menjebol barisan pedang juga takkan luput di hujani anak panah. Adik Chin, tabahkan hatimu. Tan Toako dan Nona Ien sudah meloloskan diri, kita tidak perlu menghuatirkan mereka. Setelah bebas pikiran semangat tempur Hon Chin berkobar, maka permainannya lebih mantap, berdampingan beraduk pun tak dia merangsak musuh dengan sengit bersama Toan Kiamping. Walau dalam waktu dekat tidak mampu membobol barisan pedang, namun permainan pedang keempat bersaudara itu jadi mengendor dan tak mampu memperkecil ruang lingkup mereka. Kalau Hon Chin berdua tidak perlu menghuatirkan keselamatan Tan dan In berdua, demikian pula Huan bersaudara kini dapat bertindak bebas, karena tidak perlu menawan hidup maka mereka menyerang lebih ganas. Dan bila perlu membunuh musuh saja. Bila waktu berkepanjangan, lambat laun tenaga Hon Chin terkuras lebih cepat. Beberapa jurus terakhir tenaga permainannya sudah semakin lemah dan kekuatan tidak memadai keinginan serta semangat juangnya.